Film berkisah pada kehidupan Jendral Gibaik, yang dikenal karena upaya heroiknya dalam mempertahankan kerajaan Bekje dari gempuran sila saat pertempuran Huang Sainbol. Bekje didirikan oleh Raja Onjo, putra ketiga Jumong, yang talain pendiri kerajaan Guguryo. Film diawali peristiwa di dataran Huang San pada tahun 660 Masehi. Jendral Gibaik dari kerajaan Bekje tengah bersiap memimpin pasukan melawan kerajaan sila, yang saat itu membawa 50 ribu prajurit pimpinan Kim Yusin. Tampak prajurit bergantian mengisi wadah dengan bahan bakar untuk merakit bom. Sementara prajurit sila melaporkan jika Gibaik hanya mengerahkan 5 ribu pasukan yang memblokir jalan menuju ibu kata Bekje. Walau pasukan Bekje lebih sedikit dari pasukannya, Kim Yusin tak langsung meremehkan Gibaik, karena jendral tersebut pastinya mengerahkan prajuritnya untuk memanfaatkan medan sekitar. Benar saja, Gibaik ternyata sudah memikirkan strategi yang matang untuk menghalau pasukan sila, yang berjumlah 10 kali lipatnya. Gibaik ternyata gentar saat sila mulai maju menerobos barikade Bekje. Diawali dengan panah api, ledakan bom yang berhasil menewaskan prajurit sekaligus kuda yang ditungganginya. Gibaik bahkan berada di garda terdepan dan menghardik pasukan sila. Menyadari Gibaik lebih tangguh, Kim Yusin menarik kembali pasukannya untuk sementara waktu, padahal ia sudah meminta bala bantuan dari negeri tang. Saat itu, Gibaik memuji keberanian dan kesetiaan prajurit, yang berhasil memukul mundur pasukan sila keempat kalinya. Sepertinya pertarungan belum usai, karena belum diketahui siapakah yang akan menang menguasai wilayah. Sini putar 40 tahun sebelumnya, di daerah Sabi, ibu kota Bekje pada masa pemerintahan Rajamu Raja ke-30. Seorang pria bernama Jendral Mujin berpamitan kepada istrinya yang hamil tua. Ia akan pergi ke istana melindungi ratu dan pangeran di saat Raja sedang melakukan inspeksi kerajaan. Kesetiaan Jendral pada keluarga kerajaan membuat istrinya cemburu. Ia sampai melontarkan pertanyaan, jika dirinya dan ratu tenggelam, siapakah yang akan Jendral selamatkan terlebih dulu? Keesokan harinya, Jendral Mujin memantau kesibukan di gudang senjata. Untuk menemui seseorang bernama Cundol, menanyakan keberadaan pedang yang sudah ia nantikan selama 10 tahun. Dengan pedang tersebut, Mujin akan berjuang untuk menyelamatkan bahkan menghabisi banyak nyawa. Di bawah derasnya air terjun, Mujin berlatih pedang layaknya seorang pendekar terbaik di bag C. Di tengah perjalanannya, ia diserang pria bertopeng yang bersembunyi dari rumah penduduk. Setelah berkelahian itu, ia menuju ke istana yang dilaporkan terjadi kebakaran di lumbung padi. Ia yang memiliki firasat buruk segera menuju kediaman ratu yang ternyata diserang pembunuh bayaran. Kuluhan pria bertopeng ternyata sengaja membakar lumbung padi untuk mengalihkan perhatian prajurit. Kemampuan Mujin mengayunkan pedang berhasil mengalahkan mereka. Tersisa satu prajurit untuk diinterogasi siapakah dalang dibalik rencana pembunuhan ratu dan pangeran. Tanpa mendapat jawaban pasti, seorang pria bahkan memilih mati karena tak ingin melihat pangeran Sila duduk di singgah sana baik C. Setelah melihat tato di lengan pria tersebut, bisa dipastikan jika mereka adalah kaum puritas. Perkumpulan rahasia yang mendedikasikan dirinya untuk masa depan baik C. Melihat kekacauan yang baru saja terjadi, ratu Senhua, istri pertama raja muta kuasa menhantangis dalam ketakutan. Karena teror demi teror belum juga usai selama satu tahun ini. Ia tak menyangka asal usulnya sebagai putri raja Jin Peong dari Sila masih dipermasalahkan. Padahal sudah bertahun-tahun ia dan pangeran Uija tinggal di Bekje. Raja yang mendengar kabar itu pun langsung kembali ke istana. Karena begitu khawatir dengan keselamatan orang tercintanya. Ia mengapresiasi ketangkasan Mujin melindungi istana. Raja yang awalnya panik sedikit lega karena pangeran Uija tak terguncang dengan keributan itu. Selama Jendral Mujin ada di sisinya. Amarah raja tersulut karena sudah satu tahun, Jendral Baikyu belum mengetahui siapakah dalang dibalik kaum puritas. Raja menduga kaum puritas memiliki orang dalam Bekje karena kejahatannya yang sulit diungkap dan mengetahui seluk beluk keluarga kerajaan. Melihat kedatangan istri kedua raja yang bernama Sata Ekbi, Jendral Baikyu pasra saat raja mencurigainya terlibat dengan kaum puritas. Ia pun akhirnya tewas karena dianggap sebagai pengkhianat karena tak bisa memberikan laporan kinerjanya selama ini. Raja lalu mengangkat Kapten Mujin sebagai pengganti Baikyu dan memberi waktu satu bulan mengusut kasus puritas sampai rutas. Jika ia tak ingin menyusul Baikyu ke alam bakah. Sata Ekbi sempat mengingatkan raja agar tak bersikap arogan apalagi kepada kaum bangsawan. Mengingat sebagian besar kaum puritas berasal dari rakyat jelata yang keberatan dengan status pangeran Uijau berdarah sila. Ia yang tak berambisi menjadi ratu hanya merasa prihatin karena permasalahan ini selalu mempengaruhi pikiran raja. Namun raja justru berpikir sebaliknya karena tak ada yang peduli dengan perasaan ratu yang rela meninggalkan negaranya demi cintanya kepada rajamu. Berpindah ke tempat persembunyian kaum puritas pimpinan Guiun. Ia kecewa dan marah karena anak buahnya gagal menjalankan misi akibat dihadang Jenderal Mujin. Ia pun kembali melanjutkan rencana lain. Keesokan harinya raja mengumpulkan para menteri dan militer mengumumkan rencana pelantikan pangeran Uijau sebagai putra mahkota. Namun keputusan itu mendapat pertentangan dari perdana menteri yang talen adalah ayah Sataipi. Pengangkat putra mahkota terlalu cepat di saat raja masih muda dan sehat dikhawatirkan menimbulkan keresahan rakyat dan pengadilan istana. Berbeda dengan Jenderal Yun Chong yang mendukung pemilaan putra mahkota. Karena raja membutuhkan alih waris setelah baik jawab berhasil menguasai darah gajam. Raja memuji kebijakan jenderal dan para pengikutnya. Berbeda dengan menteri yang justru berpikiran sempit. Perdana menteri mengungkapkan pernyataan bernada ancaman. Karena raja tak bisa mengangkat putra mahkota tanpa persetujuan Dewan Bangsawan. Raja tak bisa melubahkan konstribusi Dewan yang membantunya naik tata di saat mendiang raja belum memberikan wasiat. Sekalipun raja memubarkan anggota Dewan, Perdana menteri tak bisa menjamin raja mendapat dukungan dari lima provinsi terbesar. Mengingat Jenderal Baikju semalam dieksekusi. Dianggap menentang raja, Perdana menteri dicopot jabatannya dan diasingkan ke daerah Gomamji. Raja mendatangkan kepala penjaga bernama Jenderal Haisu untuk menghukum Perdana menteri. Mengetahui ayahnya akan menjalani hukuman berat, Sataikbi mendatangi ruang sidang. Meyakinkan peserta sidang apakah keputusan raja yang terbaik untuk negaranya. Mendengar hal itu, Jenderal Haisu meneruti ucapan Sataikbi dan meninggalkan ruangan. Sataikbi berlutut menenangkan raja. Yang mereka lakukan bukanlah menentang tapi justru melindungi pemimpin Baikje. Karena dua raja sebelumnya tewas taklasim dalam waktu satu tahun memerintah setelah bermusuhan dengan para bangsawan. Terbawa suasana ucapan Sataikbi, raja mengakui ketidakberdayaannya sebagai pemimpin. Dan berniat membuat kesepakatan untuk melupakan hukuman Perdana menteri. Sataikbi berjanji akan membujuk ayahnya dan para bangsawan memastikan keselamatan ratu dan pangeran. Di lain tempat, Perdana menteri membahas keputusan raja mengangkat putra makota. Yang kemungkinan hanya untuk melihat siapakah yang benar-benar berada di pihaknya. Untuk mengambil hati raja, Sataikbi memohon kepada ayahnya memberikan seribu penjaga istana kepada raja. Dia berencana menyingkirkan ratu dan pangeran karena dianggap membawa pengaruh buruk kepada raja. Bukannya rasa cemburu, tapi Sataikbi harus melakukannya untuk kebaikan negara. Melihat ibunya menangis, putra Sataikbi yang bernama pangeran Giyogi menikam kelinci buruannya. Sembari mengatakan tak akan membiarkan siapapun menyakiti ibunya. Dalam acara latihan, raja kecewa lantaran penjaga istana tak kompeten dalam berpedang. Saat itu, hanya Jendral Mujin yang berhasil meredam amarah raja dengan menantangnya berduel. Di suatu malam, raja secara terang-terangan membatalkan rencananya mengangkat pangeran Uija sebagai putra makota. Karena ia ingin anaknya berumur panjang sebagai bangsawan ketimbang hidup dalam ketakutan sebagai pewaris Tata. Itulah satu-satunya cara agar menyelamatkan ratu dan pangeran, karena tak ada lagi alasan pihak lain untuk menyakiti keduanya. Menyadari adanya mata-mata yang menguping, raja justru melarang Jendral Mujin untuk bertindak kegabah dan mengabaikan hal tersebut. Setelahnya, keduanya membicarakan masalah rahasia menggunakan tulisan agar tak diketahui siapapun mengenai rencana raja yang akan meninggalkan istana. Orang prajurit mata-mata melaporkan kepada Perdana Menteri mengenai batalnya raja mengangkat putra makota. Namun Sataikbi yakin raja hanya akan menundanya untuk suatu saat, karena raja sadar dirinya sedang diawasi, sehingga berusaha melindungi ratu dan pangeran Uija. Sataikbi sendiri mengajak Mujin berbicara empat mata untuk bergabung di pihaknya, mengingat masa lalu keduanya yang pernah menjalin hubungan percintaan. Sataikbi kecewa, lantaran di masa lalu Jendral Mujin meninggalkannya, yang menjadikannya terpaksa berada di istana menjadi istri raja. Namun Jendral Mujin tak bergeming, karena pertemuan itu dianggap mengkhianati raja. Mendapat penolakan dari Jendral Mujin, Sataikbi memberi perintah kepada Perdana Menteri untuk menjebak ratu dan jendral sekaligus. Jendral Mujin berharap istrinya melahirkan seorang anak perempuan yang tak harus menggunakan pedang. Ia meminta istrinya bersabar karena sebentar lagi Jendral akan kembali ke tanah leluhur. Sementara itu di tempat berbeda, seorang prajurit mengancam tahanan mata-mata Guguryo untuk membuat kesaksian palsu. Hal itu sepertinya berkaitan dengan rencana ratu mengunjungi Kuil Hoang. Jendral Mujin yang mengawal perjalanan itu mengawasi ratu dan pangeran selama proses ibadah. Namun saat akan kembali, mereka diadang sekelompok penjaga istana yang memfitnah ratu menyerahkan surat untuk mata-mata sila yang menyamar sebagai seorang biksu. Jendral tak tinggal diam mendengar tuduhan yang mengancam keselamatan ratu dan pangeran. Tak ingin terjadi pertumpahan darah, ratu bersedia menjalani pemeriksaan dikawal ketat kembali ke istana. Sementara Jendral Mujin tak bisa berkutik karena diikat. Setibanya di istana, raja tak percaya ratu melakukan konspirasi dengan mata-mata sila. Perdana Menteri meminta raja tak mencampuri kewenangan Menteri Kehakiman dalam memeriksa kasus tersebut. Di depan raja, Satekbi berpura-pura priatin dengan gadahan ratu. Ia memerintahkan pihak berwenang melakukan penyelidikan secara bijaksana. Jendral Mujin dikurung dalam garnisun. Sementara ratu memberikan sebuah catatan kepada pangeran Uija saat keduanya akan dibisahkan. Kediaman Jendral Mujin tak luput dari penggeledahan. Sang istri jatuh pingsan mengetahui Jendral terlibat dalam pengkhianatan. Jendral dicambuk untuk mengakui kejahatan agar mendapatkan keringanan hukuman. Namun sampai mati pun, Jendral tak akan mengakui perbuatan yang tak pernah ia lakukan. Ia bahkan menuding Perdana Menteri dan Satekbi dalam dibalik semua ini. Menyadari nyawa ratu di ujung tanduk, raja berlutur di depan Perdana Menteri di ruangan kosong. Seolah yakin jika Perdana Menteri yang merencanakan semua ini. Raja yang sudah tak berdaya itu pun mengatakan jika sebelumnya ia bahkan membatalkan mengangkat pangeran Uija sebagai putra makota. Sehingga ratu tak harus mengalami kemalangan. Sejurus dengan Satekbi, Perdana Menteri mengaku tak mengetahui apapun tentang perbuatan ratu. Ia bahkan rela dihukum jika suatu saat nanti terbukti kasus ini adalah fitnah belaka. Menteri Kehakiman menginterogasi biksu yang mengaku menerima surat dari Jendral Mujin yang diletakkan dalam lentera. Namun Menteri curiga karena tak ada bekas arang pada surat tersebut. Ia memerintahkan seorang prajurit memeriksa lentera di kuil yang dimaksud. Namun sayangnya seorang pencatat menghabisi mata-mata. Karena saat Menteri Kehakiman kembali, pria tersebut sudah tak bernyawa. Sepertinya kaum puritan juga menunjukkan keterlibatannya. Satekbi memberikan penawaran kepada Jendral yang saat itu dalam keadaan menyedihkan di penjara. Ia akan menyelamatkan Jendral asalkan mengaku hanya menjalankan perintah dari ratu. Kepicikan Satekbi membuat Jendral tak habis pikir. Menteri Kehakiman terus didesak mengenai kasus yang belum tuntas. Ternyata Satekbi sependapat dengan Menteri untuk menyerahkan kasus ini kepada Raja. Namun Perdana Menteri bersikeras memutuskan bersama anggota Dewan. Selagi ada kesempatan, ia akan menggunakannya sebaik mungkin atau mati sendiri di kemudian hari. Ia ingin Raja terikat dan menerima setiap keputusan yang dibuat anggota Dewan. Jendral memikirkan ucapan Satekbi agar memutuskan yang terbaik untuk masa depan anaknya yang akan segera lahir. Berpindah ke Dewan Bangsawan yang sedang bermusyawarah menentukan nasib ratu. Yang kebanyakan suara ternyata memilih pada kematian. Raja yang bimbang berbicara dengan orang kepercayaannya bernama Saigol mengenai keputusan apakah yang harus Raja ambil. Turun tahta dan pensiun bersama ratu atau mengorbankan ratu demi tahtanya saat ini. Satekbi memanfaatkan keputusan Raja agar Raja merasa berhutang budi kepadanya. Wanita itu mengatakan masih adanya peluang Raja menyelamatkan ratu dan pangeran yang esok akan difonis hukuman mati. Ia telah menyediakan tentara terlatih untuk membawa ratu dan pangeran ke negara Sila. Namun Raja harus membiarkan Jendral Mujin untuk tinggal. Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keduanya walau dibuang dari negara Baekje. Dengan tangannya sendiri, Satekbi bahkan membantu Saigol mengeluarkan ratu dan pangeran dari kediamannya. Sementara Raja justru menyelamatkan Jendral Mujin. Memberinya sebuah pedang dan menjelaskan cara ia keluar dari istana. Jendral Mujin menyadari jika Raja yang telah membebaskannya. Raja mengucapkan salam perpisahan karena ketidakberdayaannya yang bahkan tak bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah keluar dari istana, Jendral Mujin bergegas pulang menjemput istrinya. Menunggangi seekor kuda, Jendral membawa istrinya menyusul ratu dan pangeran yang saat ini dalam pelarian bersama Saigol. Keesokan harinya, Perdana Menteri menegur Satekbi yang membuat kesepakatan dengan Raja tanpa sepengetahuannya. Satekbi ternyata mengirim pembunuh bayaran agar ratu dan pangeran tak akan pernah sampai di negara sila. Namun ia terkejut karena Jendral Mujin dan istrinya juga melarikan diri. Sadar Raja telah mengingkari janjinya, Satekbi mengancam tak bisa memastikan keselamatan ratu dan pangeran. Ia berniat membawa Mujin kembali ke istana. Raja yakin Satekbi masih menyimpan perasaan terhadap Jendral. Walau selama 10 tahun ini ia berada di sisi Raja. Kembali ke Jendral Mujin yang berhasil menyusul ratu. Ia bertukar posisi dengan Saigol membawa ratu dan pangeran sejauh mungkin dari bahaya. Mereka dikejar dua kelompok yang berbeda. Prajurit istana dan kelompok puritan yang diperintah Satekbi. Belum terlalu jauh Jendral Mujin memacu kudanya, Satekbi menahan Jendral yang akan melarikan diri. Karena ia harus melayani Raja dan Baekje. Untuk kedua kalinya, Mujin tak menggubri setawaran Satekbi. Ia bahkan sudah muak melihat wanita itu ada di depannya. Karena Jendral Mujin tak hanya berjuang untuk Baekje tapi juga demi keluarganya. Satekbi merintahkan kaum puritan menghabisi mereka. Tadi duga ratu justru mengakhiri hidupnya sendiri. Sebagai ratu Baekje, ia tak akan meninggalkan negaranya. Ratu memilih mati di Baekje dan meminta Jendral Mujin menjaga pangeran Uijah. Karena ia bukanlah kriminal, melainkan putra Baekje. Mereka yang terdesak kaum puritan memilih untuk kabur menuju hutan. Sekuat tenaga, Jendral bertarung demi istrinya dan melindungi pangeran. Jendral menyembunyikan pangeran di suatu tempat yang aman. Setelah ia mengatakan keyakinannya untuk kembali ke istana. Karena harus membalas dendam kematian ratu setelah ia menjadi raja. Pangeran memberikan gelang kepada Jendral yang harus dikembalikan. Dan berjanji akan mengagap putra Jendral seperti saudara jika mereka dipertemukan kembali. Sementara Sataikwi berlutut di depan jasad ratu. Ia berharap di kehidupan selanjutnya ratu terlahir tanpa adanya peperangan. Ia memerintahkan Gwiun mencari keberadaan Jendral Mujin sampai ketemu. Istri Jendral yang terluka tak bisa berlari terlalu jauh. Namun Jendral mengatakan jika keduanya segera sampai di tempat untuk berlindung. Namun sayangnya ujung pelarian Jendral hanyalah sebuah jurang. Jendral yang sudah kelelahan menghabisi kaum Puritan mengalami luka saat Gwiun menyerangnya. Jendral Mujin mengajak istrinya terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. Luka di lengannya yang mengangat terasa amat sakit saat terkena air laut. Jendral masih bertahan menggenggam pedang dan menarik istrinya keluar menuju daratan. Gwiun menganggap keduanya telah tewas. Sementara Jendral Moh Gaeon yang menemukan jasad ratu memerintahkan prajurit membawanya ke istana dengan hormat. Dengan langkah tertatih-tatih, Myung Ju istri Jendral berusaha mengajak suaminya berbicara agar ia tak hilang kesadaran. Namun luka yang terlanjur infeksi membuat Jendral bingsan di tengah rimpunya ilalang. Berpindah ke istana, bagai tersambar petir, Raja mendapati ratu terbujur kaku dalam upacara kematian. Ia semakin frustasi karena keberadaan Pangeran Ujia belum diketahui. Raja menuding peristiwa ini adalah trik Stai Gbi yang sebelumnya berjanji akan membiarkan ratu dan Pangeran tetap hidup. Dengan air mata kepalsuan, Stai Gbi mengarahkan pelatih ke lahirnya. Jika memang Raja yakin dengan perkataannya itu. Raja menghalangi niatan Stai Gbi dan mencari tahu sendiri apa yang menyebabkan ratu menemui ajalnya. Malam semakin larut, Pangeran keluar dari tempat persembunyiannya. Ia mencuri pakaian rakyat jelata untuk menyamar. Sementara Jendral Mogen menyisiri sekitar TKP mencari keberadaan Pangeran. Ia teringat ucapan Perdana Menteri yang memintanya mencari Pangeran sebelum pengawal istana utusan Raja menemukannya. Terbesir dilema di dalam hati karena ia harus menghabisi Pangeran dan menyeret nama Jendral Mujin. Sebagai imbalannya, ia akan dijanjikan mendapatkan promosi jabatan. Di tengah gelapnya malam, Mogen mencurigai seorang bocah yang terlihat aneh. Yang ternyata adalah Pangeran yang sengaja melukai wajahnya agar tak dikenali. Setelah terbebas, ia berjalan di tengah keramaian sembari membuka catatan yang ditinggalkan oleh ratu. Jika Pangeran harus melakukan penyamaran dan tak mempercayai siapapun untuk bertahan hidup. Di luar dugaan, Pangeran justru kembali ke istana. Walau ia sadari, di sana banyak pihak yang ingin menyingkirkannya. Di tempat berbeda, Myung Ju sedang berjuang untuk melahirkan di bantu warga setempat. Sementara di ruangan lain, Jendral Mujin tersadar walau lukanya yang sangat parah dipenuhi belatung. Ia menanyakan keadaan istrinya yang mengalami kesulitan mengeluarkan bayi. Mengetahui Jendral sudah sadar, Myung Ju mengumpulkan kekuatan untuk melahirkan seorang putra. Namun tak lama kemudian, ia mengalami perdarahan yang menyebabkan nyawanya tak tertolong. Kesokan harinya, Jendral melepas kepergian istrinya. Menyaksikan sendiri seorang yang sangat ia cintai berubah menjadi abu. Sembari mengedong putranya dan ditemani seorang wanita. Sementara di istana, pangeran kecewa lantaran raja tak berusaha apapun untuk melindunginya dan ratu. Di saat pangeran sudah melupakan keinginannya menjadi putra makota. Perdana Menteri menganggap kembalinya pangeran sebagai ancaman. Karena banyak pihak yang akan bersimpati padanya. Namun Snaikbi akan menyebarkan rumor jika ratu bundir karena mengakui kejahatannya sebagai mata-mata. Sehingga tak ada lagi yang mengasihani pangeran. Seorang Menteri melaporkan jika Jendral Mokeon menegaskan ratu telah dijebak dan meminta penyelidikan penuh. Namun hal itu justru membuat nyawa Mokeon terancam karena Perdana Menteri berniat menuduhnya sebagai mata-mata sila. Kepada Snaikbi, Kuiun melaporkan jika Jendral dan istrinya menjatuhkan diri dari Tobing yang kemungkinan tak bisa bertahan. Sin diputar 14 tahun kemudian. Putra Jendral Mujin diberi nama Kibai. Ia tumbuh bersama saudara tirinya bernama Moon Geum. Setelah Jendral Mujin menikahi wanita yang membantu Myung Jae melahirkan. Namun Moon Geum mengira Mujin sebagai ayah kandungnya. Keduanya bekerja di sebuah bar. Menjadi pelayan bangsawan yang akan menikmati arak dan hiburan lainnya. Puluhan tahun berlalu namun Jendral masih terpuruk karena belum merelakan kebergian istrinya. Ia kerap menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan. Seorang gadis cantik keturunan bangsawan bernama Eun Go memikat hati ki baik saat melayaninya minum teh fermentasi. Mengira minuman yang ia berikan adalah teh terbaik. Namun Kibai kecewa lantaran pemasok minuman ternyata memberi barang palsu. Merasa dipermalukan, ia pun memberi pelajaran kepada geng Yeong Su. Kemampuan bela diri Kibai yang menurun dari ayahnya membuat geng tersebut bertekuk lutut pada Kibai. Berpindah ke istana, pangeran Wijah tumbuh sebagai anak yang idiot yang membuat Stikemi kesal. Ia kerap melakukan hal konyol yang terlihat memalukan dilakukan oleh seorang pangeran. Di depan Stikemi yang sudah diangkat menjadi ratu, pangeran Wijah mengungkapkan rasa terima kasih. Karena sepeninggal ibunya, Stikemi memperlakukan dan membesarkan Wijah seperti anaknya sendiri. Tak hanya kepada Stikemi, di depan Perdana Menteri dan pangeran Giyogi, Wijah juga menunjukkan sikap yang tak jauh berbeda. Ia bahkan menyebut pangeran Giyogi adalah putra mahkota baik C yang layak. Namun bagi Perdana Menteri, hal itu terlalu frontal untuk di ucapkan. Khawatir Raja akan mendengarnya. Kebodohan Wijah yang menjadi bahan tertawaan penjaga istana membuat pangeran Giyogi risih. Sehingga Stikemi harus menendangnya keluar dari istana. Namun ia belum bisa memastikan apakah pangeran Wijah benar-benar idiot. Atau hanya menyembunyikan cakarnya selama 10 tahun dengan suatu tujuan. Seorang Menteri melaporkan kedatangan utusan Cina di Baik J yang memberikan peringatan kepada Rajamu mengenai instruksi Kaisar agar mendamaikan Baik J dan Sila. Kaisar juga menyayangkan Baik J yang baru-baru ini menyerang daerah Wang J lalu menghabisi gubernurnya yang bisa memicu konflik berkepanjangan. Jenderal Yun Chong menolak perdamaian itu. Terlebih, Kaisar pun tak memberi dukungan apapun saat 8 tahun yang lalu Sila menyerang benteng Gajam. Utusan bahkan berdalih jika sedari awal daerah Gajam memang kekuasaan daerah Sila. Hal itu sontak membuat Raja Kian terpojok. Padahal ia tak pernah setuju penyerangan Wang Jai karena bisa dipastikan Sila akan melakukan serangan balik. Raja juga sudah bosan bersitegang dengan negeri tang. Tak terima terus disalahkan, Stai Kwi mengatakan jika usaha mereka merebut 6 kota adalah demi kemuliaan dan kekayaan Raja. Ia pun memutuskan menolak perdamaian. Di suatu tempat, Eun Go berniat menemui ratu di hari ulang tahunnya. Ia mempersiapkan hadiah untuk Stai Kwi dalam acara penghormatan beberapa hari lagi. Sementara Mujin menemui sahabat lamanya hanya untuk minum arak yang dianggapnya sebagai obat penghilang rasa sakit. Cundal mengatakan jika setidaknya masih banyak yang bisa Mujin kerjakan daripada terpuruk dalam keadanya saat ini yang selalu menyalahkan diri karena tak bisa melindungi istrinya. Mujin mendatangi suatu tempat untuk membaca sebuah pesan yang berisi perintah menghabisi saudagar kaya. Selama beberapa tahun terakhir, cara itulah yang Mujin lakukan untuk mendapatkan uang. Dengan satu tangannya, Mujin melakukan pekerjaan itu. Membawa anggota tubuh korban kehadapan seorang kepala bandit. Alih-alih meminta bayaran sejumlah uang, namun Mujin justru ingin menukar jasanya dengan informasi mengenai kaum Puritan. Mujin mengaku ingin membantu mereka membangun bangsa yang lebih baik, namun sebenarnya ia ingin membalas dendam atas kancuran keluarga dan kematian istrinya. Tak mempunyai info yang jelas mengenai kaum Puritan, namun yang bos bandit tahu kaum Puritan terdiri dari penjahat dan mafia, sehingga tak mudah untuk bergabung dengan mereka. Terlebih, setiap orang yang akan bergabung harus memberikan apapun yang mereka inginkan, tak terkecuali nyawa. Di lain tempat, Kibaik keluar dari bar dalam keadaan mabuk berat, karena merasa dipermalukan di depan Eungo. Ia mengatakan dengan minuman seseorang bisa menghilangkan rasa sakit yang lain. Kibaik tak menyangka jika ayahnya yang menjemputnya di tempat bekerja. Keduanya lalu kembali ke rumah. Kibaik bangga memiliki ayah yang sangat menyayanginya. Ia mengungkapkan rasa sukanya kepada seorang gadis yang selalu ada di pikiran. Namun sayangnya, Kibaik yang seorang pelayan mustahil mendapatkannya karena dari kasta yang berbeda. Mujin yakin suatu saat Kibaik akan mendapatkan gadis itu. Kembali ke istana, Staikbi sengaja mengeksekusi tahanan dari Sila. Untuk mendapatkan dukungan dari bangsawan yang selama ini menolak menyembah negeri Tang. Namun yang lebih mencengangkan, proses eksekusi dilakukan di pavilion selatan. Bangunan yang sengaja dibuat raja demi menghormati mendiang ratu. Hal itu pun bagai penghinaan untuk raja. Karena mengingatkannya pada kejadian masa lalu. Saikol menganggap sudah terlalu buruk Staikbi dan Perdana Menteri mengendalikan pengadilan istana. Apalagi berniat mengotori pavilion suci dengan darah. Di tempat berbeda, kedua pangeran terlihat melakukan perburuan kerajaan. Yang hasilnya akan dipersembahkan kepada ratu di hari ulang tahunnya. Karena kecerobohannya, pangeran Uija gagal membidik sekor rusak. Namun anak panah pangeran Gyogi justru belesat mendekati pangeran Uija yang membuatnya ketakutan. Pangeran Uija terjatuh dari kudanya dan terkencing-kencing karena panik terkenal panah pangeran Gyogi. Setelahnya, keduanya mampir ke bar untuk menghilangkan lelah. Yang ternyata adalah tempat di mana Gyogi dan Mungkeon bekerja. Gyogi tak menyangka pangeran Uija tak menjaga wibawanya sama sekali. Karena menyukai gadis di tempat hiburan. Ia bahkan mempersiapkan sebuah tarian yang dipersembahkan kepada Sataikbi yang akan berulang tahun. Padahal, pavilion tempat perayaan adalah tempat di mana mendiang ibunya dimakamkan. Pangeran Uija pun pingsan karena terlalu mabuk. Gibaik membawanya untuk beristirahat karena tertinggal dari rombongan istana. Walau senyum mengembang di bibirnya, namun Gibaik bisa melihat kesedihan yang mendalam dari pangeran Uija. Di tempat berbeda, Saigol merencanakan sesuatu dengan Mungkeon. Jendral yang dituduh sebagai mata-mata, namun berhasil Saigol selamatkan. Keduanya berniat membalas dendam atas perbuatan Sataikbi demi melindungi raja. Kesokan harinya, raja dan ratu bersiap menuju tempat perayaan yang juga dihadiri utusan Cina. Perdana Menteri mencari keberadaan pangeran Uija yang tak terlihat sedari malam. Iungo mendapat kepercayaan dari neneknya mengelola serikat rempah-rempah di ibu kota. Ia bergegas pergi ke perayaan untuk memberikan hadiah kepada Ratu Sataikbi. Sebagaimana bangsawan dan para pedagang lakukan. Sementara pangeran Uija tak bersemangat mendatangi perayaan itu. Pelayan setianya kebingungan karena ia bisa mendapatkan hukuman karena tak bisa membawa pangeran tepat waktu. Melihat Gibaik yang seberawakan, coreng meminta bantuannya untuk mengelur waktu sambil ia membawa pangeran Uija ke perjamuan. Gibaik bersedia karena tergiur upah yang lumayan banyak. Iungo terdorong saat rombongan pangeran memasuki pavilion. Belum ada yang menyadari jika Gibaik adalah pangeran palsu. Hingga Iungo memberi salam kepadanya. Gibaik bahkan menggunakan kesempatan itu untuk memeriksa tangan Iungo. Apakah benar tercium aroma rempah-rempah? Iungo sempat keberatan saat tangannya dipegang. Namun Gibaik berdalih ia harus melakukannya karena bisa saja ada yang berniat jahat terhadap Ratu Sataikbi. Singkat cerita, Sataikbi menolak semua hadiah yang dibawakan bangsawan. Karena ia sudah mendapatkan hadiah yang sangat penting untuk kemajuan Baik Cik. Ia memerintahkan untuk mengesekusi tahanan sila di depan tamu undangan. Bahkan di depan utusan jena sekaligus. Secara terang-terangan, Sataikbi mengatakan menolak perdamaian dengan kerajaan sila. Dan tak akan menerima campur tangan dari negeri tang. Para bangsawan bersorak memuji kebijakan Sataikbi agar berumur panjang. Dari kejauhan, Iungo melihat seorang tahanan melepas ikatannya yang ternyata adalah Mogeum yang akan menghabisi Ratu Sataikbi. Dengan keberaniannya, Iungo mengatakan jika ada pembunuh di antara tahanan. Yang menjadikannya terluka sahabatan pedang. Melihat gadis yang dikaguminya terkapar, Ki Baik membantunya. Sementara Mogeum tewas oleh penjaga istana. Ki Baik ditangkap karena dugaan penyusupan. Setelah ditangkap prajurit istana, Ki Baik diinterrogasi. Ia lalu mengaku hanya mendapat perintah untuk menggantikan posisi pangeran Uija dalam perayaan. Sialnya, coreng justru mengelak dan mengaku tak mengenali Ki Baik. Malam harinya, Ratu Sataikbi bermimpi buruk tentang mendiang Senwa dan pangeran Uija yang akan membalas dedam. Pangeran Gyogi menemui ibunya yang masih syok dengan peristiwa di pavilion. Perdana Menteri yakin jika serangan itu tak berhubungan dengan Sila atau Negri Tang. Ia menduga ada pihak lain yang diuntungkan jika terjadi sesuatu dengan Ratu Sataikbi. Raja kecewa karena Seagol bertindak ceroboh yang membuat Ratu justru mencurigai Raja. Seagol bersedia menanggung resiko jika semua ini sampai terbongkar. Ratu menanyakan keberadaan pangeran Uija yang tak menghadiri acara perayaan yang justru mengirim seseorang sebagai penggantinya. Ratu yakin Uija adalah dalang dari penyerangan seperti apa yang tersirat dalam mimpinya. Walau terlihat tak memiliki kemampuan, Ratu mengingatkan ayahnya pada kejadian saat mendiang Senwa disemayamkan. Dari sorot mata pangeran Uija terlihat ia memiliki tekad yang besar yang sampai saat ini masih disembunyikan. Di depan Raja, Uija mengaku tak berkaitan dengan penyerangan Ratu. Uija menolak menjawab pertanyaan Raja tentang kematian Ratu Senwa. Karena hal itu yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Mujin mengkhawatirkan Gibaik yang belum pulang bahkan tak pergi bekerja. Ia khawatir karena Gibaik dikabarkan pernah bersih tegang dengan geng di pasaran. Di tempat berbeda, Eung Go membaik setelah mengalami luka di tangannya. Ia meminta seorang pelayan mencari tahu mengenai pria yang menyelamatkannya di pavilion. Karena aksi heroiknya menyelamatkan Ratu, Eung Go mendapat hadiah 100 kain sutra sebagai ucapan terima kasih. Namun gadis cantik itu menolaknya. Ia memberikan dupa kepada Ratu agar menenangkan pikiran dan tubuh setelah mengalami peristiwa tak mengenakan. Diizinkan mengajukan satu permintaan, Eung Go memanfaatkannya untuk menemui Gibaik di Biro Kamanan Istana. Gibaik tak menyangka niatnya mendapatkan 10 emas berujung pada masalah besar. Saat pangeran dan coreng dikonfrontir, keduanya mengaku tak mengenali Gibaik. Karena pangeran takut dituduh melakukan rencana pembunuhan Ratu. Ratu yang menyaksikan proses interogasi mulai percaya dengan ucapan Gibaik. Saat ia menceritakan detail kejadian yang begitu meyakinkan. Apalagi setelah Eung Go datang memberi kesaksian. Jika Gibaik bukanlah kelompok pembunuh karena ia mengenalinya sebagai pelayan bar. Ratu akhirnya membebaskan Gibaik setelah Seigol melaporkan pelaku penyerangan diidentifikasi adalah Mokeon yang selama ini menjadi buronan. Perdana Menteri meningkatkan kewasepadaannya. Mengingat ia baru saja kecolongan oleh Mokeon yang akan membalas dendam. Ratu yakin Weja berpohong karena dilanda ketakutan. Kesokan harinya Gibaik dibebaskan dari istana lalu pingsan di depan gerbang. Eung Go membawanya ke rumah untuk mendapatkan perawatan. Setelah siuman Gibaik menolak uang pemberian Eung Go sebagai cara membalas budi. Hal itu pun membuat Eung Go dan pelayannya terkesan. Gibaik pulang ke rumah dalam keadaan kelaparan dan luka lebam di sekujur tubuhnya. Di depan ayahnya Gibaik tak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi karena tak ingin membuatnya kepikiran. Mujin hanya berpesan agar Gibaik menghindari perkelahian. Ratu mengajak Weja minum teh untuk mencari tahu sejauh mana ketulusan Weja terhadap ibu dirinya itu. Ia kemudian menanyakan kalimat apakah yang pangeran Weja bisikan kepada jasad ratu Senhuasa disemayamkan. Pangeran mengaku tak mengingatnya sehingga membuat ratu Stegbi kecewa karena pangeran tak berkatan jujur. Di depan raja, ratu memohon izin untuk pergi ke kuil bersama pangeran Weja. Mendoakan mendiang Senhuasa dan memohon pengampunan karena mengotori pavilionya. Sementara di barkas puritan pimpinan Gwiun, ia kedatangan seorang kepala bandit bernama Dok Gae yang menawarkan anak wahnya untuk berburu menghabisi target yang besar. Sepertinya perbincangan itu mengarah pada Mujin yang akan menjalankan misi untuk menghabisi pangeran Weja. Singkat cerita, Gibaik melihat iringan kerajaan. Ia mengikuti pangeran dan coreng untuk menagih uang yang seharusnya ia miliki. Tak mendapat akses menuju kuil, Gibaik mengintai pangeran dari kejauhan. Ia menemukan sebuah pondok kecil yang selama ini Mujin gunakan untuk menyembunyikan pedangnya. Gibaik yang berniat menunggu pangeran hingga acara selesai tertidur hingga petang. Ratu mendapat kabar jika Weja tak datang ke kuil namun mampir ke sebuah kedai. Ia menyusul Weja karena hal itu dirasa tak pantas dilakukan. Di saat mereka harus berdoa memberi hormat pada mendiang Ratu Seon Hwa. Di depan Ratu, Weja menolak menjalani ritual. Terlebih, yang ada di dalam kuil hanyalah papan kayu memorial. Ia bahkan membakar papan tersebut agar setelah bipercaya. Weja sudah melupakan masa lalu dan tak menyimpan dendam. Sehingga Weja tak perlu kembali ke kuil menjalani ritual. Saat akan mengecek pangeran, Gibaik melihat seseorang yang juga menuju ke pondok untuk mengambil pedang. Gibaik terkejut melihat pria bertopi adalah ayahnya. Kembali ke kuil, Ratu memerintahkan Weja pulang ke istana ditemani pangeran Yogi. Gibaik mengikuti kemanakah ayahnya pergi, yang ternyata adalah untuk menghadang seseorang. Ia menghentikan ayahnya yang bersiap mengarahkan pedang kepada pangeran Weja. Mengetahui targetnya adalah pangeran Weja, Mujin seketika membuang pedangnya. Ia membuka topi, menanyakan apakah pangeran masih mengenalinya. Pangeran terharu setelah yakin pria dihadapannya adalah Jenderal Mujin. Di sisi lain, Ratu berpikir pangeran Weja sudah tewas. Walau bukan pilihannya, tapi untuk saat ini terlalu beresiko membiarkan Weja tetap hidup. Saat ini hanya ada keturunan murni Baik J yang akan duduk di atas tahta. Kibaik tak mengerti bagaimana pangeran mengenal ayahnya, bahkan menyebut sebagai seorang Jenderal. Mujin menolak menerima sapu tangan dari pangeran untuk mengelap wajahnya. Weja berharap Mujin berhenti menyalahkan diri sendiri atas kematian Ratu Senwa. Terlebih, ia juga sudah melupakan dan melanjutkan hidup tanpa adanya dendam. Mujin yakin pangeran hanya bersandiwara melepaskan masa lalunya. Yang saat itu mengatakan hanya berfokus pertahanan hidup bebas dari kebencian. Di lain tempat, kaum Puritan memastikan apakah pangeran telah tewas dalam perjalanannya. Ia menemukan sebuah pisau milik pangeran yang terjatuh. Karena pangeran yang bersikeras bersikap lugu di depannya, setelah menganggap tekad dan nyali pangeran kini sudah mati. Weja terpaksa mengaku jika 10 tahun ini, ia menyembunyikan keterburukannya di hadapan raja sekalipun. Ia menyesal karena Mujin menanggung banyak penderitaan hingga kehilangan lengannya. Apalagi setelah mengetahui istri Mujin tewas saat melahirkan Gibaek. Sudah saatnya Mujin mencari tahu siapakah dalang dibalik kaum Puritan untuk memenuhi janjinya kepada pangeran dan ratu Xion Hua. Weja meminta maaf pada Gibaek, karena sebelumnya ia hampir tewas atas peristiwa di pavilion. Mereka dikejutkan dengan kedatangan kaum Puritan yang sepertinya ingin memastikan apakah ada yang melindungi pangeran. Setelah berkalahian singkat itu, Mujin berniat mendatangi kaum Puritan untuk menghabisi hingga ke akar-akarnya hingga pangeran terbebas dari ancaman. Walau berbahaya, pangeran tak bisa menahan Mujin. Karena baginya inilah kesempatan yang tepat membalas dendam atas penderitaan keluarganya. Mujin memohon kepada pangeran menjaga rahasia ini dari Gibaek dan bersembunyi di rumahnya hingga esok tiba. Gibaek terkejut melihat perubahan sikap ayahnya layaknya seorang pendekar yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Kepada Wiju, Gibaek menanyakan apakah yang sebenarnya sedang ayahnya lakukan dan hubungan keduanya di masa lalu. Mujin lalu membawa anggota tubuh target palsu ke hadapan Dok Gaeek lalu mengantarnya bersama seorang pria ke markas kaum Puritan. Dengan penjagaan berlapis, Mujin tanpa senjata memasuki ruangan tempat Kui Un berada. Kui Un yakin pangeran sudah tewas melihat dekat kepala yang biasa digunakan. Tadi duga, ternyata ratu ada di sana untuk memastikan apakah benar anggota tubuh pangeran yang pemburu bawakan. Ia lalu mengeluarkan sebuah daftar kematian bertuliskan nama korban yang sudah disingkirkan. Saat akan mengucapkan terima kasih, betapa terkejutnya ratu melihat pria pemburu adalah Mujin yang masih hidup dengan satu tangannya. Seketika pertarungan tak dapat terhindarkan, walau ratu sempat ingin membebaskan Mujin dan melupakan masalah ini. Mujin akan membawa daftar kematian sebagai bukti kepada raja. Satu persatu kaum Puritan terkapar, hingga Kui Un lah yang harus melindungi ratu. Di bawah ancaman pedang, wanita itu tak berdaya saat Mujin membawanya keluar dari markas. Perdana Menteri Panik saat seorang Puritan melaporkan, ratu telah diculik berikut daftar kematian. Ia meminta mencari pemburu dan mengawasi istana Pangeran Weja. Gibaik sangat mengkhawatirkan keberadaan ayahnya. Ia bahkan tak akan memaafkan pangeran jika hal buruk terjadi. Gibaik menanyakan apakah benar ayahnya bekerja sebagai jenderal untuk keluarga kerajaan. Namun Weja enggan menjawabnya. Istri Mujin menyambut pangeran lalu mengajaknya makan malam. Di lain tempat, Dogai diancam kaum Puritan yang menanyakan tempat tinggal Mujin. Di lain tempat, Dogai diancam kaum Puritan yang menanyakan tempat tinggal Mujin. Kesokan harinya, pelarian Mujin dan ratu terhenti di suatu tempat hingga Guiun bisa mengendusnya. Ratu menghentikan pertarungan saat Guiun akan menghabisi Mujin dengan tombak. Keduanya dikurung dalam satu ruangan sebagai Sandra satu sama lain. Melihat Mujin kesakitan, ratu membalut lukanya dengan kain miliknya. Ia teringat peristiwa puluhan tahun silam saat cinta keduanya bersemi namun terhalang perjodohan dengan raja. Sejak saat itu, Mujin menjauhi Stikeby karena terlalu berharga untuk dimiliki. Padahal Stikeby sudah mengungkapkan keyakinannya untuk menikahi Mujin. Di lain tempat, Ki Baik tak bisa berdiam diri saat ayahnya belum juga kembali. Pangeran mengatakan hanya raja yang bisa menyelamatkannya. Namun untuk saat ini, pangeran tak bisa kembali ke istana. Keduanya menemui Ngo untuk meminta bantuan sebagai kepala perdagangan. Namun permintaan pangeran terlalu beresiko bagi serikat perdagangannya untuk mengundang raja dalam perjamuan. Sehingga Eung Go berusaha sendiri untuk masuk ke istana. Bersama seorang pelayan, Eung Go mengaku menghadap raja demi menaki hadiah yang sudah raja janjikan. Seorang prajurit mempercayainya karena melihat Eung Go menghalangi pembunuh saat ratu diserang. Raja sendiri tengah berbincang dengan Perdana Menteri tentang penculikan ratu yang dianggapnya sebuah lelucon. Ia terkejut saat Perdana Menteri curiga Mujin masih hidup. Perdana Menteri meminta izin mengerahkan prajurit dan memblokir ibu kota untuk melakukan pencarian terhadap Mujin dan ratu. Setelahnya, Eung Go diberi izin menyampaikan maksud dan tujuannya yang tak lain adalah membawa pesan dari pangeran Ui Ja. Raja bergegas menemui pangeran di kediaman Eung Go. Mujin yakin bisa menyeret ratu dengan daftar kematian yang sudah ada dalam genggamannya. Ratu mengatakan yang ia lakukan hanya melindungi Baik J dan menjaga kedamaiannya. Karena dahulu kala, ia dan keluarganya yang berperan memindahkan ibu kota Baik J dan menciptakan kemakmuran rakyat. Walau harus menyikirkan banyak nyawa, tapi untuk mencapai tujuan besar, baginya harus ada pengorbanan. Mujin dan Ratu bertolak meninggalkan tempat Sandra diikuti kaum Puritan yang berjumlah puluhan. Raja terharu melihat putra Jenderal Mujin yang kini beranjak dewasa. Ia berjanji akan menyelamatkan Mujin yang kemungkinan menculik Ratu demi mengungkap kebenaran tentang kaum Puritan. Raja menemui Jenderal Yun Chong untuk meminta kesediaannya menjalankan misi bersama. Pangeran melarang Gibaik ikut dalam misi tersebut karena terlalu berbahaya. Ia menyuruh Gibaik pulang ke rumahnya. Sementara itu, para jurid yang dikerahkan Perdana Menteri mengawasi empat gerbang ibu kota berjaga jika Mujin muncul. Perdana Menteri mendapat laporan Mujin dan Mujin dan Ratu berkuda memasuki ibu kota dan menggunakan Ratu sebagai tamengnya. Khawatir rahasianya terbongkar, ia bahkan memilih mendapatkan daftar kematian sekalipun harus mengorbankan nyawa Ratu. Di tempat berbeda, Dogai kebingungan mencari tempat tinggal seseorang bertangan satu bernama Mujin. Tadi duga, Moon Gyo mendengar perbincangan itu di bar tempatnya bekerja. Hal itu pun berujung pada penangkapan keluarga Mujin untuk dijadikan Sandra. Karena kelelahan, Mujin dan Ratu singgah di sebuah mata air. Kui Un mendapat pesan jika mereka harus mendapatkan daftar kematian, bahkan mengorbankan Ratu jika diperlukan. Setelah mendapat pesan dari Perdana Menteri, Kui Un menyerang Mujin dan Ratu demi mendapatkan daftar kematian. Hal itu sontak membuat Ratu yakin jika Perdana Menteri kini mengendalikan kaum Puritan. Kui Un berlutut saat Ratu mengatakan jika dirinya lah Tuhan yang sebenarnya sumber dari segala perintah. Mengira Mujin berkorban demi rasa sayangnya kepada Ratu, namun yang Mujin lakukan talent agar Ratu bertahan hidup lebih lama untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Berpindah ke lain tempat dimana keluarga Mujin di Sandra. Istri Mujin berbohong lalu memohon untuk membebaskan kedua anaknya karena bukan darah daging Mujin. Kibaik menangkan ibunya jika sebentar lagi pertolongan dari Raja akan segera datang karena tadi pagi ia sudah bertemu dengan Raja. Munggu mulai curiga jika ia dan Kibaik bukanlah saudara kandung sehingga ia mengajak ibunya untuk menyelamatkan diri dan mengabaikan urusan Tingkat cerita Ratu dan Mujin tiba di gerbang ibu kota karena rasa cintanya yang masih tersimpan Ratu mengatakan jika Mujin yang telah menyelamatkannya agar ia diizinkan memasuki gerbang Ratu baru menyadari jika Mujin berencana membawanya ke makam Ratu Senwa di pavilion selatan sementara Raja dan Jenderal Yun Chong berpikir keras kemanakah Mujin membawa Ratu Pangeran Wijah mengingatkan Raja pada peristiwa puluhan tahun silam saat Mujin berjanji kesetiaannya akan terukir di pavilion Perdana Menteri tak habis pikir ratu bahkan sudah tiba di pavilion bersama Mujin sehingga mereka harus mengambil langkah dengan penuh kewaspadaan Mujin membawa ratu diikuti kaum puritan yang juga bersiap siaga dengan pedang mereka setelah menempatkan ratu di akan datang untuk mendengarkan kesaksiannya tak diduga dari kejauhan Mujin melihat keluarganya yang kini menjadi santra kaum puritan mereka bahkan memukuli istri Mujin sebagai peringatan Gibaek memujuk Mujin agar menyerahkan ratu berikut daftar kematiannya setelah memeriksa keadaan Gibaek Mujin dilema karena keluarganya kini menjadi taruhan walau tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi namun bagi Gibaek nyawa ibu dan saudaranya lebih penting ketimbang ratu ratu meninggalkan pavilion dan berniat mengakhiri semuanya namun saat kaum puritan hampir mendapatkannya Mujin menghalanginya dan menyuruh ratu kembali ke pavilion seakan tak gentar dengan ancaman kaum puritan Kuiun menghabisi istri Mujin agar Mujin bertekuk lutut Munggil begitu terpukul dengan kematian ibunya untuk kedua kalinya Mujin gagal melindungi keluarganya sendiri beberapa lama kemudian rombongan raja tiba di pavilion kaum puritan menyingkir di susul Munggion yang pergi entah kemana karena takut menjadi sasaran berikutnya ia terpaksa membuat Gibaik pingsan agar tak membuat kesalahan raja terkejut melihat jendral masih hidup ia juga membawa ratu kembali ke istana betapa terkejutnya raja saat Mujin menyampaikan daftar kematian yang selama ini disimpan ratu tertulis empat nama yang sudah menjadi target pembunuhan selain ratu sen hua dan pangeran wija ternyata dua raja sebelumnya juga tewas karena konspirasi ratu Mujin pingsan karena sudah terlalu lama menahan rasa sakit di lukanya Perdana 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 Menteri meminta maaf karena ia terpaksa mengambil keputusan demi menyelamatkan keluarga dan klannya ia yang sempat mengira semua akan berakhir seketika percaya diri akan mengatasi masalah ini karena ratu ternyata sudah mempersiapkan rencana untuk menghadapi serangan raja Perdana Menteri harus sadar diri jika ratu adalah pemimpin klan Baikje yang mengendalikan dan mengatur nasib negara dari keterangan seorang analisa raja yakin jika daftar kematian benar ditulis oleh ratu dilihat dari tinta dan serat kayu yang digunakan setelah membaca daftar tersebut jenderal yun chong menanyakan langkah apakah yang akan raja ambil untuk mendapatkan bukti kelicikan ratu yang memerintahkan segol mencari tabib yang memeriksa raja terdahulu namun sayangnya saat segol menuju tabib yang dimaksud mereka sudah dalam keadaan tak bernyawa akibat serangan yang belum lama terjadi ratu ternyata sudah lebih dulu menghabisinya ia bahkan memberi peringatan kepada delapan keluarga agar tak bersaksi mengenai peristiwa di masa lalu keadaan Mujin meniat memubarkan Dewan Bangsawan dan pada akhirnya mereka akan saling menyerang raja juga berencana memegang hak hukuman mati yang selama ini bukanlah otoritasnya Dewan Bangsawan harus mengikratkan kesetiaan kepada raja hingga raja satu-satunya penguasa baik yang tak terbantahkan raja memerintahkan mengumpulkan Dewan Bangsawan kecuali Perdana Menteri sementara itu di tempat berbeda Gibaik meratapi kepergian ibunya hal yang ingin ia persembahkan untuk terakhir kalinya adalah memberikan kain sutra pada upacara kematian namun dengan sisa uang yang ia miliki Gibaik bahkan tak bisa mendapatkan satu helai pun kain sutra ia diusir dan sempat mendapatkan perlakuan kasar dari pedagang melihat peristiwa itu Yungo Iba lalu mengirimkan kain dan peti yang dibutuhkan Gibaik hingga ia bisa membakar dupa di depan jasad ibunya kedatangan pangeran sudah dianggap tak penting oleh Gibaik karena ia sumber masalah bagi keluarganya pangeran mengajak Gibaik untuk melihat keadaan Mujin yang masih kritis Yungo ikut bersama pangeran karena sudah berperan sejauh ini Gibaik tak kuasa menahan kesedihan ia bahkan berniat membawa akhirnya pulang pangeran menghalangi Gibaik karena untuk saat ini jenderal di bawah pengawasan tabib istana kekecewaan mendalam dirasakan Gibaik karena sebelumnya raja dan pangeran berjanji akan menunjuk Mujin Yungo menghampiri Gibaik memberi dukungan kepadanya dari perbincangan itu Gibaik curiga karena Yungo justru mengenali Mujin sebagai jenderal yang setia di masa lalu padahal selama ini Gibaik sendiri tak mengetahui cerita apapun bahkan bekas luka di tubuh ayahnya Yungo teringat peristiwa di masa lalu ia ternyata adalah putri seorang cendek yang dihukum mati karena mengajukan petisi kepada raja mengenai kematian ratu Senhua yang tak adil namun sayangnya ia justru difitnah ratu Stigli sebagai mata-mata sila beruntungnya Yungo dan ibunya yang akan dijadikan budak diselamatkan oleh sodagar kaya yang saat ini ia panggil dengan sebutan nenek Raja geram karena para bangsawan dan delapan keluarga tak mengindahkan perintah raja untuk menghadap dengan bantuan dua jenderal setianya raja memutuskan ratu kini saling berlawanan setelah mendapatkan kesadarannya Gibaik dan pangeran Ujah memeluk Mujin dengan erat raja mengira Mujin akan bergabung melayani keluarga kerajaan karena sebentar lagi kedamaian akan terwujud namun Mujin mengajukan pensiun dari dunia kerajaan ia mengembalikan perhiasan milik pangeran Ujah keduanya lalu mengunjungi makam istri Mujin walau saat itu Moon Geon belum juga kembali Mujin beranggapan Moon Geon masih membencinya walau bukan ibu kandung Gibaik namun wanita itu sangat berjasa karena memberikan Mujin kesempatan kedua untuk hidup Mujin melatih Gibaik menjadi seorang petarung dengan berlatih setiap hari Gibaik akan sulit terluka dalam pertarungan sesengit apapun Yon Cheong melaporkan jika kedua jenderal lain membawa masing-masing seribu prajurit dari pasukan perbatasan namun Ratu dan Perdana Menteri justru terpantau tak adanya pergerakan Raja memberi perintah untuk tetap mengawasi Ratu dan klannya Keputusan Ratu untuk tinggal di kediaman luar istana membuat Raja yakin jika ialah yang menulis daftar kematian Raja mengajak Ratu bernegosiasi untuk memubarkan Dewan Bangsawan dan Kaum Puritan sebagai imbalannya Raja tak akan menyelidiki Ratu dan mengusik klaimnya namun Ratu justru mengumpulkan Dewan Bangsawan di Markas Kaum Puritan Perdana Menteri mengajak mereka untuk mendesak Raja karena mulai tak sejalan dengan Bangsawan mengenai berpihaknya kepada utusan Cina Perdana Menteri memimpin doa kepada leluhur agar mereka selamat dari krisis kerajaan yang saat ini melanda Pasukan pimpinan Jenderal Winsang kembali ke perbatasan setelah mendapat laporan terjadi kebakaran di benteng pertahanan yang dikhawatirkan munculnya serangan dari silah ternyata kaum Puritan yang membakar benteng tersebut sebagai pengalihan hal yang sama juga dialami Jenderal Wijik dan pasukannya mereka terpaksa kembali keberbatasan setelah Perdana Menteri menghadang dan memberi ancaman tentara mereka akan saling bertarung jika Jenderal bersikeras membawa pasukannya ke ibu kota Raja kecewa karena kedua Jenderal tak bisa membantunya memberi dukungan militer karena Ratu sudah mengetahui rencana Raja sebelumnya ia pun panik mendengar kabar Dewan Bangsawan ada di ibu kota bersama seluruh prajurit kediaman Raja seketika penuh ratusan orang dalam waktu sekejap Raja yang tak berdaya akhirnya harus mengambil keputusan yang tak sesuai dengan hati nuraninya Raja tak ingin melihat kehancuran negeri Baikje setelah Ratu mengatakan Raja harus bekerja sama dengan Dewan Bangsawan dan melupakan aliansi di masa lalunya sejarah akan mencatat apa yang Raja capai bersama kemuliaannya yang semakin besar bahkan dapat menyatukan tiga kerajaan sekaligus sejauh ini Ratu bersikeras pada pendiriannya karena ia dan klaimnya juga merasa benar Raja membakar daftar kematian untuk membuktikan tak ada pemberontakan yang dilakukan Ratu Pangeran Wijata menyangka ayahnya bertindak bagaikan seorang pengecut di lain tempat Mujin mengembalikan pedang kepada sahabatnya untuk disimpan di dalam gudang senjata di tengah berjalanan Gibaik mampir ke kediaman Eun Go untuk berterima kasih atas kebaikannya selama ini hingga ia dan ayahnya kembali dengan selamat Eun Go memberi Gibaik sebuah kalung berharap ia akan berpikir jernih dalam keadaan apapun berniat membuka lembaran baru dengan anaknya namun keduanya justru dikepung prajurit istana lalu dijebloskan ke dalam penjara Mujin yang yakin semua ini kesalahpahaman meminta penjelasan dari raja di tempat berbeda ratu masih belum puas dengan keputusan raja yang sudah menahan Mujin ia memohon hukuman pada pangeran Wijah yang sudah berkonspirasi menculiknya dengan belinang air mata raja menemui Mujin jika semua ini terjadi di luar kendalinya raja bahkan tak bisa bertahan hidup jika Wijah akan dieksekusi tak ada pilihan lain Mujin akan menyelesaikan apa yang sudah ia mulai demi melindungi pangeran Wijah dan Gibaik agar tak terseret lebih jauh ia yang sudah terlanjur berada di jalan yang gelap berniat melakukan serangan kepada ratu raja lalu menyampaikan permintaan terakhir Mujin kepada pangeran Wijah pangeran harus menghabisi Mujin dalam misi tersebut agar pengorbanan Mujin tak sia-sia sadar ini akan menjadi malam terakhir melihat Gibaik Mujin berpesan kepada anaknya jika kelak ia tak akan mengangkat pedang namun melakukan perbuatan baik kepada orang yang membutuhkan Gibaik berjanji akan mengingat ucapan ayahnya walau ia sempat merasa janggal karena Mujin mengucapkan suatu yang serius yang tak pernah ia ucapkan sebelumnya keduanya lalu dikeluarkan dari penjara Mujin dibawa ke depan istana ratu yang juga sudah ada pangeran Wijah di sana alih-alih mengakui kekalahan dan tunduk kepada ratu Staipi Mujin menyerang prajurit istana lalu mengarahkan pedang ke arah ratu walau berat hati pangeran Wijah menguatkan dirinya menikam Mujin sesuai dengan kesepakatan dengan cara itulah Wijah bisa terlepas dari hukuman karena dianggap menyelamatkan ratu sementara Gibaik curiga lantaran segol membawanya ke tempat yang berbeda dengan Mujin ia menolak untuk diselamatkan sebelum mengetahui apa yang terjadi pada ayahnya Gibaik menyaksikan detik kematian ayahnya hingga membuatnya tak sadarkan diri pangeran Wijah depresi setelah menghabisi Mujin demi menyelamatkan ratu namun hanya hal itulah yang bisa ia lakukan agar pengorbanan Mujin tak sia-sia di lain tempat raja muter puruk dalam kegelapan mendengar kabar Mujin telah berpulang setelah tersadar Gibaik sempat lega karena kematian ayahnya dianggapnya sebagai mimpi buruk belaka namun setelah melihat sekeliling penjara dan memukul wajahnya sendiri ia menangis sejadi-jadinya karena semua itu adalah kenyataan kematian Mujin membuat ratu stai terluka dengan teganya raja mengorbankan Mujin demi menyelamatkan pangeran Wijah di saat ratu mempunyai rencana sendiri untuk memulihkan nama pria yang sangat ia cintai ratu tak akan tinggal diam dan membuat raja membayar bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang paling berharga pangeran Wijah hendak memotong pergelangan tangan karena telah melakukan perbuatan dosa coreng membawa pengawal untuk menenangkan Wijah yang tak bisa mengontrol dirinya beberapa jam berlalu jasad Mujin belum ditangani menunggu perintah selanjutnya yang membuat pangeran Giyoki geram dan berniat memenggalnya karena Mujin seorang pengkhianat yang akan mencelakai ratu melihat kejadian itu ratu meredam amarah putranya dan menyuruhnya untuk meninggalkan tempat ia lalu memakaikan Mujin kaos kaki sebagai bentuk perhatian walau sudah tak bernyawa lagi keesokan harinya dengan derai air mata ratu melepas kepergian Mujin ke tengah laut ia berharap keduanya terlahir di kehidupan lain sebagai sepasang kekasih yang saling mencintai konflik antara raja dan ratu mulai meredah karena kematian Mujin raja memohon kepada ratu untuk menyelamatkan Gibaik karena Mujin sudah menunjukkan kesetianya kepada negara terlebih itu harapan terakhir Mujin agar anaknya memiliki kehidupan yang normal namun ratu tak bisa menjamin nasib Gibaik selanjutnya meninggalnya Mujin juga membuat Eun Go meneteskan air mata ia mengkhawatirkan nasib Gibaik yang kini sobat angkara dan akan menerima poni sebagai anak pengkhianat Eun Go dan pelayannya yang bernama Choyong mencari keberadaan Gibaik yang saat itu akan diasingkan berharap Gibaik bertahan sembari ia menemukan cara untuk membantu Gibaik terlihat pasrah karena hidupnya kini tak berarti lagi Eun Go menemui ratu berusaha mengambil hatinya dengan memberikan dupa untuk relaksasi pikiran berpindah ketahanan yang dibawa prajurit istana mereka sudah tiba di sebuah desa terpencil perbatasan baik C dan Silla tadi duga prajurit Silla melakukan penyergapan lalu menyadrat tahanan baik termasuk Gibaik mendengar terjadinya kericuan tersebut membuat Wijah semakin merasa bersalah karena keselamatan Gibaik belum bisa dipastikan bahkan dianggap sudah tewas ia yang putus asal berniat mengakhiri hidup bersama ratu perhatian Eonggo selama ini membuat ratu terkesan apalagi ia melakukannya dengan tulus dan menolak imbalan ataupun posisi di istana di saat yang bersamaan setelah memastikan dupa benar-benar ampuh pangeran Wijau bergegas memberikannya kepada ratu ratu yang sempat menaruh curiga akhirnya meminta Eonggo untuk mengecek apakah dupa tersebut aman untuknya Eonggo mempohongi ratu jika dupa tersebut memiliki kualitas tinggi yang belum pernah ia dapatkan ratu bersedia menerima dupa karena pangeran Wijau bersedia menikmati terapi bersama-sama menyadari dupa tersebut berbahaya Eonggo mengganti dupa dengan yang lain hal itu membuat pangeran Wijau kesal ia lalu mengajak Eonggo berbicara empat mata kebodohan pangeran Wijau yang terlihat di depan Eonggo yang saat itu dengan mudahnya menyerah dan ingin mengakhiri hidup Eonggo menyadarkan pangeran jika kematian Mujin dan menghilang Nyagi baik harus ia jadikan alasan agar pangeran naik tahta dan menyingkirkan ratu beserta seluruh klannya Eonggo menceritakan asal-usulnya sebagai putri cendekiawan yang meninggal demi menyelamatkan pangeran ratu Shen Hua dan jenderal Mujin pangeran seketika menjatuhkan pisaunya ketika mendengar pengakuan tersebut berpindah kepada kibaik dan belasan tahanan yang dibawa prajurit sila ke suatu tempat menempuh perjalanan jauh dengan minumnya makanan membuat satu persatu tahanan pingsan beberapa tahun kemudian mereka dibekali senjata diperkerjakan sebagai prajurit untuk menyerang perkemahan Guguryo karena saat itu kerajaan sila kekurangan tenaga walau tak menggunakan pakaian besi namun dibaik dengan gagah berani mengalahkan pasukan Guguryo dan kerap menyelamatkan tahanan lain atas keberhasilannya saat itu Jendral membagikan santapan makan malam berupa ayam selama ini Mujin menolak makanan tersebut karena selalu teringat pada mendiang ayahnya setelah menaklukkan penteng di Guguryo dilaporkan banyak tahanan Bekjai yang tewas seorang Jendral silau bernama Kim Yusin mencari keberadaan Gibaik yang diculuki dengan nama Serigala karena perangainya yang dingin namun mematikan ia menemui Gibaik yang saat itu menyendiri dan mengambil kalung miliknya hal itu membuat Gibaik marah dan menimbulkan perkelahian Jendral Kim Yusin hampir saja tumbang jika pasukan silatak melerai keduanya Kim Yusin membawa prajurit dan tahanan Bekjai kembali ke perkemahan selama selama perjalanan Gibaik terus menatap Kim Yusin dengan sorot mata marahnya Kim Yusin mengembalikan kalung setelah mengerti betapa berharganya benda tersebut bagi Gibaik Jendral Kim Yusin menanyakan dari manakah Gibaik memperlajari ilmu bela diri yang dianggapnya luar biasa namun saat itu Gibaik enggan menjawabnya ia yang terkesan dengan keterampilan Gibaik bahkan memintanya untuk bertarung melawan anak buah Jendral Piltan yang juga komandan pasukan warang demi memenangkan taruhan 300 karung beras Kim Yusin harus kecewa dan merelakan lencana miliknya diambil karena Gibaik tak melakukan usaha apapun untuk melawan prajurit berpindah ke ibu kota Baekje Pangeran Ui Ja dikenal sebagai pria amoral dan hidung belang ia saat itu terpergok menghabiskan waktu dengan selir menteri hampir saja pangeran tertangkap jika Eun Go tak cepat menyelamatkannya ternyata itu adalah modus pangeran untuk mencari informasi tentang rencana pernikahan pangeran Gyo Gi dengan putri Yeon Mujin bernama Yeon Taeyeon Eun Go dan pangeran berniat menghentikan pernikahan tersebut karena Yeon Mujin memiliki pengaruh yang besar pada bangsawan di daerah Mujin dan memiliki hubungan dekat dengan orang Cina hal itu dikhawatirkan menjadi keuntungan besar untuk klan ratu raja pun kini menghindari konfrontasi dengan ratu sehingga tak ada lagi yang tersisa sebagai tempat berlindung pangeran satu 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 cara pangeran wija harus membuat Yeon Mujin berada di pihaknya menikahi Taeyeon walaupun sulit dilakukan namun pangeran harus ingat pada tujuannya naik tahta untuk membalas dendam atas kematian orang tercinta Yeon Go sendiri kini semakin dekat dengan ratu ia menjadi orang kepercayaan ratu bahkan tak sungkan membicarakan masalah politik ratu tak menyadari jika Yeon Go sebenarnya adalah musuh dalam selimut karena kelihayanya dalam bermain peran dari perbincangan intim tersebut ratu sepertinya tak khawatir jika kekuasaan pangeran Gyoqi kelak akan dimanfaatkan banyak pihak termasuk bangsawan Ungjin ratu berharap Yeon Go bisa bersanding dengan pangeran uija agar Eun Go dianggap sebagai keluarga kerajaan Eun Go menolak dijodohkan dengan uija karena sikapnya playboy dan bisa membuatnya sakit hati tak terlintas juga dipikiran Eun Go menyukai pangeran uija karena kedekatan keduanya selama ini mengenai misi balas dendam ratu justru minta Eun Go untuk mematamatai uija karena khawatir anak birinya itu sedang merencanakan sesuatu hingga bertahan hidup hingga saat ini raja berbincang dengan Eun Moo Jin mengenai pernikahan Taeyeon dan pangeran Kyogi walau sebenarnya terbesit keraguan dalam diri raja keduanya mendapat kabar dari perdana menteri jika pangeran uija terlibat skandal pemalukan bersama selir menteri pangeran uija sendiri terlihat menghabiskan waktu dengan pelayan istana yang benar-benar membuat raja malu ia mengklarifikasi kebenaran hubungan pangeran dengan selir menteri pangeran uija saat itu mengatakan jika ia telah di fitnah dan menuding menteri menuduhnya tanpa bukti raja akan memanggil selir untuk diinterogasi agar pangeran tak bisa mengelak lagi pertahun-tahun berlalu pangeran uija masih menyalahkan raja karena memaksakan pengorbanan mujin kepada dirinya hanya untuk melindungi tahtanya saat ini raja terdiam setelah pangeran mengatakan ia tak akan mempercaya raja lagi seperti pesan mendiang ratusan hua setelah insiden pembakaran papan memorial di kuil pangeran uija melakukan ritual di tempat khusus untuk mengenang kematian ibunya setiap satu tahun sekali berpindah ke benteng sila tempat kim yusin berada ia berencana kembali menyerbu benteng nambi di kuguryo jenderal saat itu menaruh curiga kepada gibaik karena menyusun strategi yang matang menggunakan batu kecil ia lalu menanyakan latar belakang gibaik yang sebenarnya namun gibaik masih bungkam tak mengucapkan sepatah katapun choyong choyong tumbuh sebagai pengawal eun go yang mahir bela diri ia membawa selir menteri keluar dari ibu kota untuk menghilangkan barang bukti skandal uija setelahnya ia menyebarkan rumor di pasaran mengenai kedekatan uija dan tayyon pangeran uija yang baru saja mendapat pesan dari eun go mendatangi kediaman yun mu jin menyampaikan niatanya melamar tayyon yun mu jin sempat salah kira karena sebelumnya putrinya dipersiapkan untuk dinikahkan dengan pangeran geogi karakter uija yang tak terpuji membuat yun mu jin menganggapnya sebagai lelucon namun uija memberikan pernyataan yang mengejutkan jika ia sudah lama mengenal tayyon bahkan menemunya secara diam-diam setiap malam yun mu jin tak percaya mendengar kesaksian uija karena putrinya selama ini adalah gadis baik-baik ia meminta putra sulungnya mengecek rumor tersebut di pasaran tayyion tayyion tak bisa mengabaikan rumor di bu kota mengenai kedekatan uija dan tayyion setelah warga terus-menerus membicarakannya yun mu jin memahami niatan pangeran menikahi putrinya yang tak lain adalah mendapatkan dukungan dan pengaruhnya terhadap kaum bangsawan uija berjanji akan membawa kemuliaan dalam keluarga yun mu jin jika pernikahan itu benar-benar terjadi karena ia berniat mengambil tahta kerajaan namun saat itu yun mu jin belum berani memberikan kepercayaan kepada pangeran uija sementara itu di istana pangeran gyogi geram karena pangeran uija menikung calon istrinya ratu takkan tinggal diam melawan trik pangeran uija raja sendiri terkejut uija meminta izin menikahi tayyon yun mu jin tak bisa menolak rumor putrinya telah menyebar di ibu kota sehingga keduanya harus segera dinikahkan ratu keberatan dengan batalnya pernikahan pangeran gyogi walaupun uija bertindak di luar protokol kerajaan raja memutuskan untuk menikahkan keduanya demi menjaga martabat kerajaan dan klan yun yang selama ini dihormati ratu terpaksa mengizinkan pernikahan pangeran uija namun ia tak akan menganggapnya sebagai pernikahan kerajaan dan melarang tayyon tinggal di istana dengan lobang dada yun mu jin menerima kebijakan ratu karena ia juga merasa bersalah gagal menjaga anaknya dengan baik selangkah lagi rencana pangeran uija akan berhasil walau ratu sempat menamparnya karena kelancangan uija yang membuat pangeran gyogi batal menikah ratu menduga ada seseorang yang mendukung dan memberi nasihat kepada uija karena ia bisa melihat peluang tersebut kembali keberkemaan silat di luar benteng nambi kukuryo jenderal mujin bersiap merebut benteng mengandalkan pasukan gabungan beserta tahanan sesuai strategi kipaik kim yusin menjanjikan hadiah kepada giba jika ia berhasil melakukan tugasnya dengan seutas tali giba dan beberapa tahanan lain menaiki benteng menghabisi prajurit kukuryo menjelang malam zil akhirnya menguasai benteng nambi jenderal kim yusin kagum dengan ketangkasan giba yang bakar melebihi pasukan warang pimpinan jenderal piltan hasilah berhasil menduduki benteng nambi kukuryo kepada jenderal kim so hyun yang juga ayahnya kim yusin mengatakan jika kemenangan ini tak lepas dari andil seorang tahanan bek jahe di malam itu semua tahanan berpesta mendapatkan jamuan makan malam yang mewah kim yusin menghampiri gibaek menanyakan nama dan mengajaknya bergabung sebagai staff kerajaan sila alih-alih mendapat sambutan baik kim yusin justru mendapatkan penolakan dari gibaek di malam yang sunyi seperti biasa gibaek selalu menyendiri ia mengingat kenangan beberapa tahun silam saat eun go memberikannya sebuah kalung di tempat berbeda eun go juga memikirkan gibaek walau mustahil untuk dipertemukan kembali karena mengira gibaek sudah tewas sila semakin memperluas wilayah setelah berhasil merebut benteng nabi rajamu resah karena gajam juga sudah sila taklukan ia berencana merebut kembali benteng gajam sebelum sila semakin memperkuat keamanan mengingat daerah tersebut sangat vital untuk kedua negara raja merintahkan jenderal yun chong dan wijak memimpin 10.000 pasukan dalam misi tersebut tadi duga pangeran gyogi mengajak pangeran wijak untuk memimpin pasukan bergabung dengan kedua jenderal walau sempat ragu karena ini kali pertama ia bertempur wijak yang tamahir dalam menggunakan pedang menyetujuinya raja sepakat kedua pangeran akan memimpin barisan depan dalam penyerangan gajam betapa pentingnya misi tersebut karena raja bahkan menjanjikan gelar putra mahkota kepada salah satu pangeran yang berperan besar dalam merebut gajam gyogi ternyata akan menggunakan kesempatan itu untuk menyingkirkan pangeran wijah beberapa hari kemudian seorang prajurit sila melaporkan berita buruk kepada kim yusin jika pangeran gyogi dan wijah memimpin pasukan berbaris menuju benteng gajam mendengar nama wijah disebut seketika menyulut amarah dan dendam di hati kibai ia menanyakan apakah benar pangeran wijah akan bertempur melawan keberingasan gibaek membuatnya babak belur dihajar kim yusin ia memberi peringatan kepada gibaek agar tak membuat masalah lagi singkat cerita kelompok tahanan gibaek tiba di daerah gajam berbaur dengan tahanan begje di benteng tersebut mereka ditahan setelah silam menaklukkan gajam satu tahun silam dan masih berharap jenderal eun sang berhasil mengambil alih gajam secepatnya ada satu tahanan yang menonjol bernama sung chung karena kecerdikannya jenderal alcewon meminta bantuannya menggali sumur mengatasi masalah kekurangan air jenderal menyetujui permintaan sung chung memberi tahanan makanan dengan layak agar penggalian bisa cepat dimulai melihat gibaik terluka dan tak mau makan sung chung memberinya air dan menanyakan apakah kondisinya baik-baik saja gibaik yang tak ingin diganggu justru membuat hidung sung chung terluka seketika kedua kelopok bersih tegang karena tawanan dari nambih tak ingin gibaik terluka setelah berdamai mereka kembali bekerja mencari titik penggalian di lain tempat pasukan beg jahe pimpinan gyogi dan wija tiba di perkemahan dekat benteng gajang kembali ke ibu kota eon go membawa rempah dan garam yang dibutuhkan selama peperangan ia lalu berniat menyusul kedua pangeran ke perkemahan mereka kedatangan kerabat yongmyo pria yang baru saja kembali dari negeri seberang setelah menjalani bisnis perdagangan pria itu membawa buah tangan berupa ramuan hairball untuk menghilangkan rasa sakit pebuk tawan kertas untuk menghilangkan infeksi dan racun persia yang bisa digunakan sebagai anestesi untuk menjahit lugang yongmyo berpendapat jika ramuan tersebut sangat membantu dalam pertempuran bekjai kali ini terlebih pria tersebut memiliki stok dalam jumlah yang banyak yonggo yonggo menemui ratu memberitahunya jika memiliki seorang ahli pengobatan yang menguasai berbagai ramuan herbal melihat bagaimana bakti yonggo terhadap bekjai ratu berencana menjadikan yonggo sebagai saudara angkatnya ia berharap yonggo bisa mengisi hari-hari ratu yang kesemian serta saling bertukar pikiran eonggo minta waktu untuk mempertimbangkan tawaran ratu yonggo bangga mendengar kabar eonggo akan diadopsi oleh perdana menteri dari perbincangan keduanya yonggo sepertinya masih menyimpan sebuah rahasia tentang masa lalu eonggo singkat cerita didampingi pengawal pribadi pangeran rombongan eonggo bertolak menuju perkemahan beg jai pangeran gyogi dan wijau prihatin karena jendral eong sang selama ini kewalahan merebut kembali benteng gajam bahkan tak sedikit prajurit yang terluka tak menunggu waktu lama kedua pangeran berpindah menuju gerbang benteng gajam menyampaikan kampanye perebutan wilayah pangeran gyogi menantang komandan benteng gajam jendral al-cheon untuk bertarung satu lawan satu namun saat itu kim yusin yang keluar mewakili komandan dalam pertarungan awal sebelumnya kim yusin memberi penawaran kepada gi bae apakah ia bersedia menjadi staff sila jika diberi kesempatan untuk menghabisi pangeran weja setelah pertarungan seimbang antara kim yusin dan gyogi usai tiba giliran weja menunjukkan ketangguhan pangeran beck jahe kim yusin menepati janjinya kepada gi baik mengirimnya untuk membawa pangeran gyogi ke alam baka setelah pintu gerbang dibuka gi teringat betapa gejinya pangeran weja saat menghabisi mujin di malam itu cintral alcheon sempat ragu dengan kim yusin yang mengirim tahanan beck jahe untuk melawan pangeran weja kim yusin akan bertanggung jawab jika rencananya tak berhasil mengira lawannya komandan hebat weja sempat terkejut karena ia justru berhadapan dengan pria lusuh bahkan tanpa pakaian besi namun satu kali serangan gi baik berhasil membuat weja tak bisa berkutik lagi melihat nyawa pangeran weja terancam jendral yuncong dan weja membantu pangeran keluar dari pertarungan kibai kesal ia melewatkan kesempatan membalas dendam karena dihalangi prajurit pemana pangeran weja sempat mengenali tatapan pria yang menyerangnya terlebih pria itu juga mengaku mengenal pangeran weja setelah gibai gagal kim yusin mendapat teguran dari jendral alceon karena mengirim tahanan tanpa izin yang berpotensi timbulnya pembangkangan berpindah ke satu tempat dimana dogai dan selirnya tengah melakukan perjalanan dagang ke berbagai penjuru negeri sudah lama ia meninggalkan ibu kota baik jahe karena khawatir dikaitkan dengan kematian mungkin ia memberanikan diri singgah ke kembak jahe mengaku sebagai teman lama pangeran weja ia lalu menawarkan ramuan mujarab yang dipercaya meningkatkan kekuatan dengan cepat yang ia dapatkan dari negeri tang pangeran weja menyuruh coreng untuk mencicipinya namun pangeran akhirnya mengusir dogai lantaran yang mengatakan jika ramuan tersebut bisa menyebabkan ketergantungan hingga nyawa melayang sambil menanggung rasa malu karena matanya yang lebam perjalanan dogai akhirnya beralih ke benteng gajam kedatangan eon gota lain untuk mengingatkan pangeran weja agar lebih berhati-hati karena pangeran gyogi menaruh banyak orang untuk mengawasinya keduanya lalu membicarakan taktik menyerang benteng gajam setelah mempelajari peta sekitar weja berniat melakukan pengintaian eon gota begitu menanggapi ucapan pangeran yang mengatakan jika ia baru saja bertarung melawan seorang pria yang sepertinya sudah tak asing lagi sementara itu di ruang tahanan sungcung masih penasaran dengan kibaik terlebih keberaniannya mengarahkan pedang kepada pangeran negaranya sendiri seorang pria membelanya jika yang kibaik lakukan hanya menjalankan perintah sang jenderal sehingga hal itu tak perlu diperdebatkan terlebih mereka sudah tak menganggap pangeran weja sebagai pemimpin yang harus dihormati sementara itu di kembaik j anak buah pangeran kiyoki mendapat perintah melenyapkan weja di malam itu setelah pangeran weja terlihat pergi ke sebuah lembah tanpa adanya pengawalan pangeran weja menemukan hal yang mencurigakan karena daerah yang selama ini digenangi air mendadak mengering ia menduga ada yang sengaja memblokir alirannya keduanya dikejutkan dengan serangan anak buah kiyoki yang saat itu menyamar sebagai prajurit sila beruntungnya coyong membawa tentara pribadi untuk melindungi pangeran namun sayangnya pangeran weja terkena panah beracun dalam insiden tersebut pangeran kiyoki tersenyum sinis mendengar kabar weja diserang saat berjalan di sekitar area terlarang ia dan eon go bergegas melihat keadaan pangeran yang sudah pucat kiyoki memerintahkan jenderal tetap tenang menjaga rahasia kondisi pangeran weja agar silah memanfaatkan kelemahan beckje saat ini tabib yang en go bawa mewastikan jika panah yang menembus punggung weja bukanlah dari silah melainkan digunakan beckje dilihat dari ujung panah yang berbentuk sayap en go yakin jika dalang dibalik penyerangan pangeran weja adalah kaum puritan setelah mengetahui jenis racun yang bersarang dalam tubuh pangeran weja beruntungnya tabib tersebut membawa penawar yang tepat yaitu chula badak dari India dengan telaten en go menaburkan bubuk penawar pada area luka dan menyuapi pangeran yang saat itu tak berdaya berharap cepat membaik namun beberapa saat kemudian pangeran weja justru mengalami penurunan hingga tak sadarkan diri sebuah pesan pangeran gyogi sampaikan kepada ratu di istana mengenai kondisi weja yang sedang kritis ratu berencana menyusul keperkemahan untuk mengetahui apakah rencana gyogi menyingkirkan weja berjalan dengan mulus ia meminta izin kepada raja dengan alasan ingin memberikan dukungan kepada kedua pangeran raja sendiri tak ikut serta karena tak bisa meninggalkan ibu kota dalam keadaan kosong tanpa adanya pewaris tahta didampingi pengawal pribadi ratu meninggalkan ibu kota menuju perkemahan dari seorang mata-mata kim yusin mengetahui jika weja kini sedang kritis sehingga membuka peluang untuk melakukan penyerangan kim yusin yakin terjadi perselisihan antara weja dan gyogi seperti yang sudah diketahui banyak orang ia meyakinkan jenderal al-cheon agar tak melewatkan kesempatan ini namun al-cheon enggan bertindak gegabah suncung mendengar perbincangan para jenderal mengenai keadaan pangeran weja saat melaporkan telah menemukan sumber mata air berita itu pun sampai ke telinga gibaik kebencian gibaik kepada weja membuat sungcung penasaran apakah ada dendam pribadi diantara keduanya gibaik lalu meminta bantuan temannya untuk kabur dari benteng ia tak akan berhenti sebelum menghabisi weja dengan tangannya sendiri yang ia butuhkan hanya pakaian prajurit untuk menyamar dan berjanji akan kembali sebelum fajar tiba hampir saja ia tertangkap saat terperkok melewati benteng gajam perjalanan gibaik tak butuh waktu lama mengingat jarak benteng gajam dan kembak j sangat dekat ia menyusup ke dalam camp menghabisi beberapa petugas jaga tak sengaja gibaik justru berada di balik tenda pangeran yang saat itu sudah sadarkan diri dalam perawatan deunggo pangeran sangat bersyukur karena deunggo menyelamatkan hidupnya gadis itu pun mengalihkan pembicaraan saat pangeran mengutarakan perasaan cinta kepadanya pangeran yang saat itu sedang seorang diri terkejut pria misterius muncul dari balik tenda dan seketika mengarahkan pedang ke arahnya di baik membawakan identitasnya sembari mengarahkan pedang kepada pangeran Uija pangeran terkejut sekaligus lega karena pria yang dianggap sebagai saudara ternyata masih hidup segera ia memberitahu Eungo yang saat itu mengira adanya penyusup kerajaan sila dari kalung yang digunakan Eungo yakin jika pria tersebut adalah benar Gibaik ia menghalangi niatan Gibaik dengan meluruskan kesalahpahaman walau saat itu pangeran rela jika nyawanya bisa menepus kesalahan di masa lalu Gibaik membawa pangeran kabur dari perkemahan karena aksinya terpergok prajurit penjaga Eungo mengikuti keduanya hingga ke tengah hutan ia lalu menjelaskan alasan pangeran berbuat keji yang tak lain adalah permintaan terakhir dari Mujin agar Gibaik tetap hidup selama bertahun-tahun ia menyaksikan sendiri bagaimana pangeran tersiksa dengan perasaan berdosa dan berencana mengakhiri hidup berkali-kali namun satu-satunya cara membalas jendam adalah membantu pangeran Uija naik tata setelah mendengar penjelasan Eungo Amaragi baik mulai meredah karena mendiang ayahnya akan terluka jika ia menghabisi pangeran Uija jendral Yun Chong panik mendengar kabar pangeran telah diculik ia mengerahkan prajurit melakukan pencarian mengira akan bergabung dengan Bekje namun Gibaik harus kembali ke benteng gajam karena nyawa seratus tahanan bergantung padanya pujukan Eungo bahkan tak bisa menghentikan Gibaik yang bersikeras untuk pergi demi menemati janji kepada teman-temannya sayang sekali adanya pemeriksaan tahanan tak bisa menutupi kaburnya Gibaik Kim Yusin menghajar tahanan setelah melihat penjaga benteng telah tewas ia mengitor regasi tahanan mengenai keberadaan Gibaik saat ini Sunjung bahkan menjadi sasaran saat berusaha menengahi pertikaian itu seorang prajurit melaporkan jika Gibaik terlihat menuju pintu gerbang benteng kesetiaan Gibaik kepada teman-temannya memang patut diapresiasi Kim Yusin mengetahui jika Gibaik melarikan diri demi menghabisi pangeran Uijah ia akan merekomendasikan Gibaik kepada Komandan Alceon sehingga Gibaik bisa menuntaskan dendam pribadinya walau dijambuk dan dihajar habis-habisan Gibaik tetap menolak ajakan Kim Yusin untuk bergabung sementara itu di Kem Beg Jai Uijah mengajukan pertukaran tahanan ia menyebut jika ini bagian dari strategi sekaligus menunjukkan jika kerajaan Beg Jai memperdulikan nasib para tahanan namun di dalam hati tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan Gibaik Pangeran Giyogi menganggap pusulan tersebut tak masuk akal karena sama saja menghentikan permusuhan diantara kedua negara Raja pasti takkan setuju karena perjuangan mereka terhenti sampai di sini Jendral Yun Chong yang juga keberatan lalu mempersiapkan penyerangan saat itu juga khawatir Gibaik dan tahanan akan dijadikan tameng sila Pangeran Wijau memohon diberi waktu satu hari untuk menjalankan rencananya demi mengurangi jumlah korban berjatuhan dalam serangan tersebut ia akan melakukan pengintaian ke dalam benteng gajam Yun Go tak bisa membiarkan Pangeran Wijau pergi seorang diri kepada Pangeran Giyogi Yun Go beralasan jika ia sudah diperintahkan ratu untuk mematamatai Pangeran Wijau Wijau melakukan penyamaran sebagai biksu yang akan memimpin doa untuk prajurit yang tewas agar penyamarannya semakin rapi Wijau membuat luka bakar palsu di wajahnya berpindah ke istana raja baru mengetahui jika Wijau dalam keadaan kritis ia mengira Perdana Menteri bersengkongkol dengan ratu menyembunyikan keadaan Pangeran Wijau yang sebenarnya singkat cerita Wijau dan Eun Go berhasil memasuki benteng tanpa dicurigai keduanya menahan pilu saat melihat Ki Baik sedang disiksa Wijau 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 berkenalkan diri sebagai biksu dari kuil Wolwang ia menjawab pertanyaan Kim Yusin mengenai luka di wajahnya akibat diserang Baek Jae beberapa tahun lalu Sung Chung berinisiatif menemui rombongan biksu apakah bersedia mendoakan mereka yang masih hidup agar diberi keselamatan ia nampak curiga kepada Wijau saat menyatap jamuan yang mengandung bawang putih saat ritual doa berlangsung Sung Chung menghampiri biksu palsu karena ia yakin pria itu adalah mata-mata yang dikirim Baek Jae betapa terkejutnya Sung Chung mengetahui pria itu adalah pangeran Wijah keduanya lalu membicarakan strategi yang selama ini Sung Chung lakukan mengenai air berlumpur Wijah sudah paham jika Sung Chung yang mengalihkan aliran air di sekitar penteng agar terkesan selalu kekeringan ia memberi informasi jika Baek Jae akan menyerang esok hari Wijah juga memberi perintah menyelamatkan saudaranya yang saat ini sedang disiksa Sementara itu di tenda berbeda Dogai tiba di penting gajam karena menjalankan perdagangan ia bebas keluar masuk negeri manapun ia menawarkan ramuan yang sama kepada Jenderal Kim Yusin karena ingin Sila yang memenangkan pertarungan agar kesetiaannya lebih meyakinkan Dogai bercerita ia memiliki seorang kekasih dari Sila namun sudah meninggal dari situlah Kim Yusin yakin jika ramuan yang dibawa Dogai justru menyebabkan kematian jika digunakan terus-menerus setelah menjalani ritual pangeran Wijah dan Eungo menghampiri Gipai menguatkannya agar tetap hidup dan memberi ramuan untuk menghilangkan rasa sakit sialnya di saat mereka akan meninggalkan Benteng Dogai justru mengenali Eungo ketika menawarkan ramuan di Kem Bek J Kim Yusin yang sedari awal menaruh curiga memerintahkan prajurit menahan rumpongan Wijah berpesan kepada Eungo agar melakukan serangan sesuai rencana Jenderal Yun Chong Setelah terkepung Wijah mengaku jika ia adalah Pangeran Bekje dengan kondisi terikat ia dibawa kehadapan Jenderal Alceon yang ternyata memiliki hubungan persaudaraan dengan Ratu Senwa ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pangeran Wijah karena di saat silam mendengar kabar kematian Senwa Wijah tak melakukan balas dendam bahkan tunduk kepada Ratu Stai B Keberadaan Wijah akan dimanfaatkan Alceon jika Bekje sewaktu-waktu melakukan penyerangan Sementara itu di Kem Bekje Pangeran Giyogi emosi karena ditanya Pangeran Wijah semakin mempersulit rencananya merebut Benteng Gajam ia bahkan menolak solusi diplomatik untuk membebaskan saudara tirinya itu karena jika sekali lagi mereka gagal merebut Benteng Gajam maka Bekje akan tersungkur dengan kata lain Bekje akan menyerang sekalipun mengorbankan Pangeran Wijah Hal itu pun dibenarkan oleh Ratu Stai B yang sudah tiba di Perkemahan saksian Eun Go jika Pangeran Wijah memerintahkan untuk tetap menyerang Jendral Yun Chong hanya bisa menuruti Perintah Ratu karena saat itu keputusan Ratu adalah Perintah Raja Hal Chon mengancam akan menghabisi Pangeran Wijah jika prajurit Bekje nekat menyerbu Gajam Tim Yusin tak akan mengotori tangannya menghabisi Pangeran Wijah yang menggunakan Gibaik sekaligus membuktikan kepada siapakah pria itu berpihak Tadi duga Gibaik membebaskan Pangeran Wijah keduanya bertarung melawan prajurit Sila dan menuju gerbang benteng Di saat yang bersamaan tahanan Bekje juga melakukan pemberontakan Tunjung berusaha membuka sumber mata air untuk mengecau prajurit Amar Gibaik yang memucak melihat Kim Yusin menghabisi tahanan yang paling dekat dengannya selama ini Dengan bantuan para tahanan Pangeran Wijah berhasil membuka gerbang benteng Gajah Terdesak dengan prajurit Bekje Kim Yusin meninggalkan benteng dan berjanji suatu saat akan mengarahkan pedang kepada Gibaik setelah Setelah memukul mundur sila dari benteng Gajam ratu tak mendapati jasad Pangeran Wijah berada di antara korban tewas ia tak menyangka jika Wijah ternyata masih hidup Pangeran Wijah mempucuk Gibaik agar bersedia kembali ke ibu kota menjanjikan imbalan yang layak karena konstribusinya merebut benteng Gajam Gibaik menolak karena ia belum sepenuhnya memaafkan Pangeran Wijah namun saat Eun Go mengutarakan perasaannya seketika melunturkan keraguan Gibaik ia akhirnya setuju kembali ke ibu kota bersama Pangeran walau sedikit cemburu Pangeran bersyukur Eun Go bisa mengubah keputusan Gibaik mendengar Pangeran Wijah kritis raja segera menjenguknya di perkembahan bersama pengawal pribadi mereka berpapasan dengan rombongan kerajaan yang akan kembali ke ibu kota walau tak bisa membawa Jenderal Alchaun kehadapannya raja memuji kerja keras Pangeran Giyogi menaklukkan benteng Gajam raja menyindir ratu yang juga berjuang keras memimpin serangan bahkan di saat Pangeran dijadikan tawanan silat pesta dikelat di stana merayakan kemenangan Baekje Yeon Moon Jin menuangkan minuman kepada raja dan ratu sebagai ucapan selamat ratu yang masih kesal meragukan ketulusan Yeon Moon Jin karena sebenarnya yang paling berperan merebut penteng Gajam adalah Pangeran Wijah ia memerintahkan Gweun mengawasi pergerakan Yeon Moon Jin berpindah kepada Gibaik yang termenung di tengah keramaian pesta Sung Chun menawarkan bantuan jika sewaktu-waktu Gibaik membutuhkannya ia juga prihatin karena banyak sahabat Gibaik yang tewas dalam serangan kemarin saat berkeliling istana Gibaik mengunjungi penjara tempat dimana tersimpan kenangan terakhir bersama ayahnya tak sengaja ia melihat Yeon Go menemui ratu Gibaik yang penasaran menguping pembicaraan itu ia kecewa karena Yeon Go menjadi orang kepercayaan ratu bahkan membantunya menggagalkan Pangeran Wijah menjadi putra mahkota Yeon Go yakin para menteri akan membicarakan kesalahan Pangeran Wijah yang fatal ketimbang membicarakan kemenangan yang ia capai Gibaik merasa dihianati karena Yeon Go akan diangkat sebagai saudara ratu di saat Gibaik sangat membencinya tak bisa menjelaskan lebih lanjut khawatir adanya mata-mata Yeon Go hanya meminta Gibaik untuk percaya tak butuh waktu lama para menteri membicarakan kekeliruan Pangeran Wijah dalam serangan gajam namun seorang menteri tetap mendukungnya karena Pangeran Wijah mengatur para tahanan dan memimpin pengalihan ketimbang apa yang dilakukan Pangeran Giyogi Perdana menteri memberikan sanggahan jika semua itu berhasil karena ketegasan ratu memberi perintah penyerangan di ruangan berbeda Raja berbincang dengan Yeon Moon Jin meminta dukungannya agar Pangeran Wijah naik tahta ia memohon agar Yeon Moon Jin mendekati para bangsawan dengan memberikan tanggapan positif namun hal itu sepertinya sulit dilakukan akan sangat beresiko terhadap klan Yeon jika ia mendorong Pangeran Wijah sebagai pemimpin untuk saat ini Yeon Moon Jin tak akan mendukung siapapun karena hanya itulah satu-satunya cara bertahan dan melindungi putrinya ia akan berakting sebagai peliharaan ratu seperti yang dilakukan Pangeran Wijah menunjukkan kebodohannya demi mencapai kemenangan yang besar Pangeran Wijah menawarkan posisi kepada Sung Chun untuk melayaninya karena pria tersebut berpikir lebih dalam tentang rencana pangeran bahkan mengetahui penyebab kematian Mo Jin Sung Chun bersedia menjadi abdi setia setelah pangeran naik tahta dan meninggalkan kebiasaan buruknya sementara itu di tempat berbeda Do Gai memperanikan diri kembali tipu kota ia mendapat laporan adanya bandit yang kini mengambil alih bisnisnya sebagai kelompok pembunuh bayaran yakni pria keturunan negeri Tang yang lahir di Bekje ia dikenal berdarah dingin yang tak akan kompromi dengan pelanggan yang memberinya upah sesuai kesepakatan Do Gai yang penasaran membawa dua anak buahnya melabrak pria tersebut untuk mengambil kembali apa yang seharusnya ia miliki Doka yang tertunduk lesu karena anak buahnya tak bisa mengalahkan skill bela diri kelompok bandit tibalah hari penentuan mengangkat putra mahkota Perdana Menteri memberikan keputusan pejabat dan para bangsawan untuk menepatkan pangeran Giyogi karena kecerobohan Wijah hingga menjadi Sandra justru membahayakan masa depan kerajaan Yung Chon menganggap Perdana Menteri hanya mencari kesalahan dan berusaha merendahkan prestasi pangeran Wijah tak diduga pembawa jubah bernama Heng Su justru menyerahkannya kepada pangeran Wijah di depan para menteri ia memberi pernyataan yang cukup berani setelah mendapat izin dari raja untuk berbicara ia menyebut yang Wijah lakukan semata-mata untuk meminimalisir korban saat penyerangan dengan menggunakan tahanan mengalihkan para musuh sehingga ia layak menjadi pemimpin karena mempertaruhkan nyawa untuk negara raja 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 terkesan dengan pemikiran tersebut pangeran Giyogi kecewa kepada ratu karena ia juga mendukung Wijah memiliki jubah untuk upacara ratu 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 memohon pangeran Giyogi untuk tegar dan bertindak cerdas karena jalan Giyogi mengambil tahta masih panjang ternyata ratu memiliki rencana untuk melihat bagaimana Yeon Moonjin dan menteri bereaksi sehingga bisa mempersiapkan serangan selanjutnya bakat dan keberanian Hyeongsu yang juga pembantu Yeon Moonjin membuat ratu penasaran dan ingin mencari tahu informasi lebih lanjut tadi duga Widja menyerahkan jubah kepada pangeran Giyogi karena untuk saat ini belum waktu yang tepat menunjukkan tekat yang sebenarnya kepada publik hal itu pun membuat ratu kebingungan strategi apakah yang sedang pangeran Widja mainkan apalagi sikap pangeran yang selalu tenang bahkan saat kehilangan dukungan dan perlindungan dari Mojin seolah datangan tak terlihat yang membantunya mengatasi kesulitan yang meminta pelayan membawa seorang peramal yang sedang diasingkan bernama John Dan Yang untuk menjalankan sebuah tugas dari ratu di lain tempat Young Myung menemui seorang wanita keduanya membicarakan mengenai kehidupan Eun Go yang tumbuh menjadi gadis yang bijaksana yang mengkhawatir kedekatan Eun Go dengan Widja dalam misi membalas dendam akan merusak rencana untuk menjadikan Eun Go sebagai ratu wanita itu meramalkan akan datangnya seseorang yang bisa membuka mata dan hati Eun Go dan memberi perlindungan berpindah kepada lagi baik yang terlihat di kediaman Eun Go ia baru mengetahui asal usul Eun Go yang juga menjadi korban kejahatan ratu setelah kedua orang tuanya tewas selama ini Eun Go mendekati ratu agar bisa menghabisinya suatu saat nanti Gibaik dipertemukan dengan cundol pamannya pria parubaya itu terharu karena mengira Gibaik sudah tewas ia lalu menyerahkan pedang milik Mujin yang tak pernah ia leburkan dalam tungku karena tak ingin kehilangan kenangan tentang Mujin sudah seharusnya Gibaik membalas dendam kepada musuh ayahnya pangeran yang tiba-tiba datang melarang Gibaik untuk mengangkat pedang karena membalas dendam adalah tanggung jawabnya sambil bersiarah ke makam ibu tiri Gibaik Yung Go menjelaskan maksud dan tujuannya mengajak Gibaik kembali ke ibu kota bukanlah untuk membalas dendam melainkan untuk menjalani hidup dengan damai sudah cukup penderitaan dan kesulitan yang Gibaik alami selama ini sehingga biarlah pangeran dan dirinya yang akan membalas dendam kepada ratu menyadari keras kepala Gibaik yang ingin menggunakan pedangnya Eung Go menyebut jika seharusnya ia meninggalkan Gibaik di benteng gajam membalas dendam bukanlah perkara mudah karena ia dan pangeran bahkan masih menahan diri selama bertahun tahun Gibaik memutuskan untuk pergi dan mengembalikan kalung pemberian Eung Go berpindah kepada Yon Mujin dan anak anaknya sedang membicarakan kemungkinan besar pangeran Uijau menjadi seorang raja walau saat ini ia memberikan jubah putra makota kepada pangeran Giyogi mereka harus merahsiakannya dari siapapun hingga saatnya Taeyon juga akan menjadi ratu Togai dan kedua anak buahnya berusaha mengingat bandit yang kini menahannya di dalam gudang ia tak menyangka jika pria tersebut adalah Mung Geon anak tiri Mujin yang pernah ia culik beserta keluarganya Togai meminta maaf atas perbuatannya karena terus didesak kaum Puritan ia memberitahu cara menjangkau kaum Puritan jika Mung Geon ingin membalas perbuatan keji mereka Giyogi memberikan pedang dan berjanji melupakan dendam di masa lalu sekaligus berpamitan karena ia akan berpergian ke luar negara sampai kapanpun pangeran akan menganggap Giyogi baik seperti saudaranya sebagai perpisahan Giyogi memohon Ujja untuk menginap namun karena tempat yang tak memadai Giyogi memohon agar diizinkan memasuki istana sementara itu di markas kaum Puritan pangeran Giyogi meluapkan amarahnya karena panah beracun gagal menghabisi pangeran Ujja yang merintahkan Giyogi untuk membereskan masalah ini namun Giyogi tak akan bergerak atas perintah ratu bahkan Perdana Menteri sekalipun tak bisa mengancam kelompok mereka pangeran Ujja mengabulkan permintaan Giyogi untuk menginap bersama dan membawanya ke istana Giyogi teringat sebuah ranjang dimana Mujin memeluknya dengan erat dan berjanji tak akan meninggalkannya di waktu yang bersamaan Eon Go yang akan memberikan terapi akhirnya menerima tawaran ratu sebagai saudara angkat agar ratu semakin mempercayainya malam semakin larut pangeran Ujja merasakan persaudaraan yang sebenarnya ketika dekat dengan Giyogi ia membojogi baik agar membatalkan niatannya pergi yang bisa membuat Eon Go patah hati semenjak kematian ratu Sen Hua tak ada lagi yang bisa pangeran percayai hingga membuatnya tak tenang sepanjang malam ternyata Gibaik merencanakan pembunuhan kepada ratu Taikbi saat pangeran terlelak Gibaik menyingkirkan menyingkirkan prajurit penjaga menyelinap ke istana ratu tinggal selangkah lagi ia bisa membalas dendam kematian orang tuanya Eon Go menghentikan niatan Gibaik dan membawanya keluar dari keributan ia kecewa karena rencana kepergian Gibaik tempoh hari hanyalah sandiwara kecerobohan Gibaik justru bisa menghancurkan perjuangan Eon Go yang sudah bersusah payah mendekati ratu dengan hanya menyingkirkan ratu tak akan membuat klan dan pengikutnya binasa mengetahui Gibaik merencanakan pembunuhan ratu pangeran Uija juga merasa dibohongi karena persaudaraan yang Gibaik janjikan ternyata kepalsuan Eon Go berjanji akan mengakhiri segalanya karena sebentar lagi ia akan diadopsi oleh Perdana Menteri Pangeran Pangeran Uija pun terkejut mendengar keputusan tersebut namun Gibaik tak bisa menghalangi niatan Eon Go yang bahkan rela menikahi pangeran Giyogi demi tercapai tujuannya di di lain tempat Perdana Menteri menyetujui usulan ratu mengadopsi Eon Go setelah menilai gadis itu bisa dipercaya ratu akan melakukan upacara adopsi bersamaan dengan pengangkatan pangeran Giyogi selagi Eon Go tinggal di kediaman Perdana Menteri ia meminta pelayannya menjalankan urusan rempah-rempah Im Ja akan menangani ramuan herbal ke pelosok negeri sementara Jae Yong melatih tentara pribadi sebagai penjaga dan mata-mata berita Eon Go diadopsi tersebar di ibu kota cundol yang tak mengetahui ini bagian dari strategi menghujat keputusan tersebut dari kejauhan Giyogi memandangi Eon Go yang saat itu dibawa pengawal kerajaan menggunakan tandu sadar Giyogi mengikutinya Eon Go menyusul pria yang ia sayangi di tengah turunnya hujan Ki Baik masih tak paham dengan keputusan ini namun ia juga kasihan karena diantara korban kejatan ratu Eon Go yang paling berat menanggung pengorbanan demi membalas dendam ia menanyakan kehidupan apakah yang akan Eon Go pilih setelah semua tujuannya tercapai walau berat hati Eon Go yakin suatu saat kebahagiaan akan datang Ki Baik kembali mendapatkan kalung sebelum Eon Go meninggalkannya berpindah kepada Eon Moon Jin dan Hyeong Su membicarakan ekspresi pejabat saat menyerahkan jubah kepada pangeran Ui Ja belum diketahui pasti latar belakang Hyeong Su tapi yang jelas ia bagian dari kaum terpelajar ia juga masih meragukan kemampuan pangeran Ui Ja yang hanya terobsesi pada membalas dendam Hyeong Su tak bisa membantu lebih jauh namun ada teman lamanya yang bernama Sung Jun yang bisa dijadikan pedang berharga untuk Yeon Mo Jin yang saat ini menjadi tahanan di gajam berpindah ke layan tempat saat pemerintah memberi imbalan kepada tahanan yang membantu merebut benteng gajam mereka kecewa karena jumlah yang diterima tak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya merasa dicurangi seorang tahanan melayangkan protes hingga Gibaik turun tangan membelanya karena prajurit yang memulai kekerasan Sung Chun sempat menahan mereka karena tak ingin dianggap sebagai pemberontak apalagi nama mereka sebenarnya sudah akan dibersihkan namun keributan tak dapat terhindari yang berujung pada tewasnya semua prajurit di kantor kerajaan singkat cerita pasukan ibu kota mengepung tempat tersebut namun belum bertindak menenggu instruksi dari raja di tempat berbeda Ngo disambut hangat oleh Perdana Menteri dan mulai memanggilnya dengan sebutan ayah walau terdengar memuakan tapi dalam melubuk hatinya ia berjanji akan menghancurkan klan ratu dan keluarganya ia kemudian mengikuti ritual bersama keluarga kerajaan di kuil Jumong raja tergejut mendengar laporan tahanan telah berhianat seorang jenderal tengah meminta perintah selanjutnya didesak oleh Steyek B untuk melakukan penyerangan raja akhirnya memutuskan hal yang sama coreng mengatakan Gi Baiklah yang memimpin pemberontakan tahanan pangeran Wijah yang khawatir Gi Baik dalam bahaya bergegas kembali ke ibu kota seorang diri sementara itu Sung Chun bingung apa yang harus ia lakukan temannya bersikeras tak bersalah karena hanya mengambil hak mereka menyadari ia yang memulai berkelahian Gi Baik memohon kepada Sung Chun membawa tahanan untuk kabur sementara ia yang akan bertanggung jawab dalam masalah ini Gi Baik terpaksa menahan pangeran menukarnya dengan kebebasan tahanan seperti saran Sun Chung Ratu mengirim Ngo untuk bernegosiasi sekaligus mengetahui apa yang menimpa pada pangeran Uija Setelah mendengar sumber masalah Ngo menyimpulkan jika pejabat bernama Gion Chul melakukan korupsi mengurangi jatah tahanan Perdana Menteri memerintahkan menangkap Gion Chul yang sebenarnya sudah dipecat 3 tahun silam Seorang Menteri kepercayaan Ratu baru menyadari jika Gion Chul adalah koruptor yang selama ini mengirim dana untuknya dan juga Perdana Menteri keduanya panik lalu berencana mengembalikan uang tersebut kepada khas negara Ratu kecewa karena ayahnya justru terlibat korupsi yang selalu ia larang Perdana Menteri berdali hal itu lumrah dilakukan dalam koneksi dan tentara pribadi sekaligus sebagai danau pengembangan klannya namun kali ini ia tak menyangka seorang pejabat mengambil hak dari rakyat saat menyergap kediaman Gion Cheol biro keamanan tak mendapati seorang pun di sana kembali ke istana Raja Curiga karena ratu seketika melunak memberi keringanan hukuman pada tahanan dengan cara diasingkan dan melupakan masalah ini Gion Go sempat memberikan saran menghukum koruptor dan menunjukkan belas kasih kepada tawanan perang yang baru saja kembali dan membebaskan pangeran Wija di luar dugaan Raja justru ingin melakukan penyerangan Gion Go menawarkan diri mengawasi pergerakan tahanan kembali masuk ke kantor kerajaan bersama tentara pribadinya tanpa Raja dan Ratu sadari ia justru berniat membantu tahanan melarikan diri karena Raja akan melakukan serangan penuh Ngo memberi tugas kepada Imja membuat lentera dan layang-layang untuk memberi informasi kepada warga di bukota jika pahlawan gajam ditahan karena ketidak adilan akibat pejabat yang korup kerajaan 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 menyiapkan jebakan untuk berjaga-jaga jika adanya pengintaian pasukan tentara ibu kota melakukan pengintaian bertepatan saat Eungo memasuki kantor kerajaan mereka pun tewas terkena jebakan Eungo dan prajuritnya berpura-pura melawan tahanan agar prajurit ibu kota tak curiga ia memberitahu pangeran jika raja akan menyerang total sehingga mereka harus menyelamatkan diri kembali ke istana dimana Yon Moon Jin memohon kepada raja agar membatalkan penyerangan ternyata raja akan menguji sejauh mana tekat Ui Ja untuk naik tata dengan harus mengorbankan tahanan dan teman-temannya di sisi lain Yon Moon Jin juga mencari cara menyelamatkan pangeran Ui Ja karena ia tak ingin anaknya menjadi janda ia meminta Hyeong Su menyelesaikan konflik ini karena Sung juga terlibat kembali ke kantor kerajaan Sung Chun dan Gi Baik memutuskan untuk bertanggung jawab keduanya akan mewebaskan Ui Ja asalkan tahanan lain juga dibebaskan namun Eon Go dan pangeran tak setuju karena keduanya bisa deksekusi layangan dan lentera berjatuhan di berbagai sudut ibu kota hingga rakyat mengetahui kebenarannya Raja tak menyangka masalah di kantor kerajaan cepat menyebar hingga keesokan harinya rakyat melakukan demonstrasi menuntut anak dan suami mereka dibebaskan Sung Chun memberi pangeran sebuah peta menuju ke suatu tempat setelah mereka dibebaskan karena pangeran bersikeras tak akan ke istana sebelum tahanan aman muritan seolah-olah salah satu tahanan yang melakukannya karena kecewa terhadap kebijakan raja singkat cerita momen pembebasan tahanan dan pangeran Wijah akhirnya terlaksana sesuai rencana Wijah membawa tahanan ke tempat yang telah disepakati Hengso membantu mengecoh prajurit yang akan membawa Gi Baik dan Sung Chun dengan aksi kuda gilanya saat ada peluang kabur Gi Baik dan Sung Chun meninggalkan ibu kota dengan kuda yang telah disiapkan Eun Go namun sayangnya saat pangeran melindungi tahanan ia sudah diintai oleh kaum puritan Gi Baik dan Sung Chun yang berhasil kabur bergegas pergi menuju desa Tarpanjil namun keduanya harus berurusan dengan Biro Keamanan yang terus melakukan pengejaran Ki Baik menghalau prajurit sementara Sung Chun melanjutkan perjalanan untuk memastikan apakah pangeran Wijah sudah tiba di sana pangeran 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 Wijah dengan kehati-hatian membawa para tahanan menggunakan pedoman trigram gerbang kehidupan sehingga kaum puritan kehilangan jejak mereka akhirnya tiba di sebuah desa yang tak dihuni banyak penduduk pangeran disambut Hengsu yang dikenal dengan sebutan Raja Tuna Wisma karena ia yang mengumpulkan warga kurang beruntung ke tempat tersebut beberapa saat kemudian Sung Chun Eung Go dan tentara pribadi juga berdatangan namun mereka khawatir karena Gibaik belum menampakkan diri sementara itu di istana Raja Murka karena pejabat korup dan tahanan belum juga tertangkap ia bahkan menanyakan apakah kerusuhan benar-benar terjadi karena semua biang kerusuhan bagai ditelan bumi Raja yakin jika ini bagian dari rencana Perdana Menteri agar tak ada yang tersisa untuk memberatkan perbuatannya Ratu Stegbita menyangka pangeran nolos karena menggunakan strategi penyebaran yang rumit Rasa tak masuk akal pangeran secerdas itu Ratu merintahkan Guiun mencari orang yang membantu pangeran karena kelelahan dan kurang asupan makanan Gibaik akhirnya pingsan di tengah hutan ia diselamatkan seorang gadis dan membawanya kembali ke desa Tunawisma Heng 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 mengenali gadis itu yang ternyata bernama Gahe Eun Go lega karena mereka selamat dari maut walau saat ini ia berada di jalan berduri namun setelahnya ia berharap bisa hidup damai seperti penduduk desa pangeran Wijao melihat bagaimana hubungan Eun Go dan Gibaik yang semakin dekat bahkan berjanji untuk saling memiliki suatu saat nanti Sung Chun memohon agar tahanan diizinkan tinggal di desa kelolaan Heng Heng Eun Go akan menyetok bahan makanan dan sejumlah uang untuk meringankan beban warga sempat mengira ingin menguasai desa Heng Su akhirnya menerima penawaran tersebut tapi siapapun yang tinggal harus hidup dan bekerja sebagaimana mestinya karena tak ada istilah tuan dan pelayan di sana Sung Chun akhirnya bersedia menjadi abdi yang setia telah pangeran memperlihatkan tujuan yang lebih besar daripada membalas dendam Eung Go dan Gibaik pun mendukung pangeran mewujudkan dunia yang lebih baik dikenal sebagai bandit pembunuh bayaran pangeran Gyeogi justru meminta bantuan Moon Geun untuk menghabisi seseorang dengan upah 10 kali lipat Moon Geun meminta saran dari Dogae yang masih menjadi tananya setelah berpikir targetnya bukanlah orang biasa ia meminta bantuan Dogae memberitahu lokasi kaum Puritan berada Wijaya kembali ke istana setelah mengaku tersesat dan tak menemukan jalan kembali Raja kecewa karena bergabung dengan tahanan sama saja menyerahkan tata sepenuhnya pada pangeran Gyeogi ia mengingatkan Wijaya pada tujuan sebelumnya untuk menyingkirkan ratu dan perdana menteri bahkan pangeran Wijaya pun menikahi Tayon demi mendapatkan dukungan bangsawan Imja tak menyangka Engo membentuk aliansi dengan desa Tunawisma karena pangeran juga melakukan hal yang sama sejujurnya ia tak terlalu peduli membantu pangeran Wijaya karena tak ada jaminan jika ia akan menjadi raja terlebih sulit mengalahkan pengaruh ratu dan perdana menteri Yong Myo mengatakan untuk saat ini ia membantu Wijaya bukan hanya demi keuntungan materi namun berkaitan dengan negara dan politik ratu minta Eon Go tak terlibat jauh mengenai pencarian tahanan dan koruptor yang merintahkan Eon Go berfokus pemata-matai pangeran yang semakin cerdas dalam mengatur strategi Eon Go berencana ikut dalam persiapan pernikahan pangeran Wijaya yang akan digelar esok hari Ki Baik merahsyakan keterlibatannya dalam kerusuan di ibu kota kepada pemanjundar yang saat itu baru saja membuat pesanan pedang karena istana membuka kompetisi penjaga kerajaan rombongan Wijaya yang membawa persiapan pernikahan singgah di suatu tempat Eon Go memahami mungkin sulit bagi pangeran menikah tanpa dilandasi rasa cinta namun ia yakin sosok Tayon yang cantik dan lembut akan membuat pangeran bahagia pangeran berharap Eon Go menikah dengan seseorang yang ia cintai bukan karena keterpaksaan seperti dirinya keesokan harinya pangeran secara resmi menikahi Tayon Yon Moonjin berpesan agar pangeran menjaga Tayon dengan segenap jiwa para tahanan gembira karena mereka diberi kesempatan membawa keluarga ke desa Tunawisma demi menjalani hidup yang lebih damai Sung Chun mengajaki baik memeriksa keluarga tahanan yang sudah tewas namun naasnya kebanyakan dari mereka sudah dieksekusi karena dianggap keluarga pengkhianat hal itu juga yang dialami keluarga baik ya kehilangan saudara dan ibunya karena tindakan semena-mena prajurit hal itu membuat kibaik harus mengubah dunia yang penuh dengan ketidakadilan kibaik memutuskan mengikuti kompetisi penjaga istana ia takkan bertindak bodoh menyingkirkan ratu seperti sebelumnya membalas dendam yang sesungguhnya adalah dengan menghapus orang-orang sekitar ratu walau Oien Go sempat keberatan namun pangeran Wijal memberi izin setelah Gibaik meyakinkannya akan mengangkat pedang demi kebaikan semenjak Eon Go diadopsi pangeran masih belum tenang Gibaik diminta mengambil hati ratu agar bisa ditempatkan di sisinya singkat cerita Gibaik bertarung melawan peserta lain dan menyisakan delapan calon prajurit terbaik namun sesuai tradisi hanya ada satu pedang yang akan Raja berikan kepada seseorang yang paling unggul Raja memberi tawaran seorang prajurit terampil untuk ratu namun ratu menolaknya karena ia sudah nyaman dengan pengawal pribadinya saat ini tak ingin menimbulkan kecurigaan Eun Goh juga mengatakan hal yang sama ia sudah memiliki pengawal dari serikat perdagangan di depan ratu raja dan keluarga kerajaan Gibaik yang saat itu menyamar dengan nama Seung berhasil memasuki babak final Eun Goh dan Ui Ja khawatir karena Gibaik sempat tersungkur namun setelah menatap ratu semangat Nyakian berkobar dan berhasil mengalahkan peserta Ceuldu dari luar provinsi Raja Mu sempat takjub karena Seung memiliki keterampilan yang sama persis dengan Mujin Ia yang tak mengetahui jika pria itu adalah Gibaik menanyakan siapakah instruktur Seung dalam berlatih Gibaik saat itu mengaku tak memiliki perguruan Raja akhirnya memberikan pedang kepada Seung Sibol ia diterima sebagai penjaga terbaik Ia diperbolehkan untuk memilih kepada siapakah akan melayani Gibaik saat itu memilih melayani Ratu karena dikenal kebijakannya yang tak ternilai Walau awalnya sempat menolak Ratu memberikan secangkir teh atas keberhasilan dan sanjungan Gibaik Ratu teringat cara Seung minum teh yang menghabiskannya dalam keadaan panas mirip dengan yang Mujin lakukan ketika pertama kali bertemu dengannya di malam harinya Ratu tak mendapati informasi apapun mengenai pejabat korup ia yang akan pergi ke rumah Perdana Menteri mengajak Seung untuk mengawal sekaligus mengujinya melawan kaum Puritan Gibaik rupanya sudah mengantisipasi hal itu karena sebelumnya Yungo merintahkannya agar tak melewatkan satu kesempatan pun untuk mengambil akses terdekat Ratu karena Ratu dikenal tak mudah bersikap hangat kepada seseorang Masih teringat jelas pemimpin kaum Puritan yang beberapa tahun lalu menghabisi ibu angkatnya saat itu Gibaik menahan diri dan berpura-pura tak mengetahui adanya ujian ia cukup lega karena sudah berhasil membuat Ratu percaya di tempat berbeda Perdana Menteri dan Menteri Kimi membicarakan tentang pejabat Gyeongjol yang saat ini berada di luar kota untuk meredam amarah publik ia juga sudah menyimpan buku laporan keuangan Ratu merintahkan menghabisi Gyeongjol menutupi perbuatan Perdana Menteri untuk selama-lamanya Coyung dibantu tiga anak buahnya berhasil menemukan Gyeongjol yang saat itu menyamar sebagai biksu junior ia membawanya ke pusat ibu kota agar warga mengetahui oknum pejabat korup yang mengakibatkan kerusuhan di kantor kerajaan di saat yang bersamaan kaum puritan juga mencari keberadaan pria itu ratu terkejut mengetahui Gyeongjol kini berada di Menteri Kehakiman setelah prajurit mengamankannya dari aksi amuk masa Gyeongjol disiksa agar mengaku kemanakah aliran dana korupnya tak ada pilihan lain ratu merintahkan seung menghabisi Gyeongjol karena khawatir ia akan kehilangan kepercayaan rakyat dan mencoreng nama klannya jika siang berhasil ratu akan menjadikannya pengawal pribadi sebaliknya ia harus mengakhiri hidup jika aksinya tertangkap prajurit penjaga eun 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 khawatir ratu memerintahkan gi baik menghabisi tahanan di biro kehakiman yang saat ini dijaga ketat sebagai permulaan gi baik akan mengambil resiko apapun masih banyak rintangan yang berat yang harus ia jalani demi meyakinkan ratu tak hanya memerintahkan seung ratu juga mengutus kui un mencari buku laporan keuangan setelah meriksa keamanan di biro kehakiman gi baik tak mendapati gi cewul ada di dalam tahanan bungkamnya gi cewul bahkan setelah disiksa membuat raja tak habis pikir karena dalang dibalik semua ini adalah sosok yang memiliki pengaruh kuat namun raja curiga adanya keterlibatan menteri kimi yang juga menjadi orang kepercayaan perdana menteri karena selama ini keduanya sangat dekat menteri kehakiman berencana memindahkan gang cewul keluar ibu kota sementara buku keuangan saat ini disimpan di sebuah kuil tak diduga ratu menguping pembicaraan itu keesokan harinya kib baik menjalankan perintah ratu di tengah perjalanan ia harus menebak tiga tahanan yang salah satunya adalah gion cewul perkiraan di baik rupanya tepat karena tahanan di baris kedua adalah gion cewul sontak prajurit penjaga melakukan pengejaran kepada pembunuh bayaran beberapa saat kemudian kaum puritan mengambil buku laporan keuangan yang dibawa menteri kehakiman kib baik berhasil lolos dari pantauan prajurit sementara ratu lega karena buku keuangan sudah ada di tangannya ia terkesan dengan analisa seung yang mengetahui posisi ken cewul dilihat dari cara berjalannya sesuai janji ratu ia akan menjadikan seung sebagai pengawal pribadi sementara itu di tempat berbeda raja murka mendengar satu-satunya saksi kunci telah tewas padahal sebelumnya ia sudah memperhitungkan keamanan dengan meletakkan dua tahanan samaran terlebih perjalanan tersebut hanya diketahui oleh raja dan menteri kehakiman walau menyayangkan tewasnya gion cewul menteri kimi kini bisa bernapas lega karena semua kini telah berakhir namun ratu takkan membiarkan menteri kimi bebas dari jeratan hukum apalagi ia telah mengetahui aliran korupsi sehingga besar kemungkinan raja akan menginterogasinya menteri kimi harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengakhiri hidup karena bagi ratu mengasingkan diri tidaklah cukup dalam sedang istana raja yakin orang yang menghabisi gion cewul adalah oknum pejabat yang terlibat korupsi ia akan menunjukkan belas kasih asalkan pelaku mengakui kejahatannya tadi duga menteri kimi memberikan kesaksian ia mengaku tak terlibat dalam pembunuhan gion cewul namun yang jelas perdana menterilah yang selama ini menerima dana dari kantor tersebut hal itu menimbulkan pro dan kontra dari kalangan pejabat untuk membuktingannya raja berniat melakukan investigasi tiga orang menteri menegur menteri kimi yang terlalu berani melawan perdana menteri yang dikenal sebagai bangsawan terpandang di bekce kimi mengungkapkan kekecewaannya bagaimana ia dibuang begitu saja setelah kesetiaannya selama ini melayani klan ratu ia juga menunjukkan pisau yang ratu berikan untuk mengakhiri hidup setelah tewasnya gionceul semalam di depan pejabat perdana menteri mengelak tuduhan menteri kim sebelum raja menemukan buktinya berita di istana pun terdengar oleh yang munjin ia menduga akan adanya pertikaian antara bangsawan eun go mengambil peluang tersebut alih-alih langsung menghabisinya ia memintagi baik hanya memberikan peringatan kesaksian kimmy membuat ratu merasa dipermalukan ia memberintahkan seung untuk memberikan peringatan kepada menteri kimmy pejabat semakin resah dengan teror demi teror yang terjadi semenjak terkuaknya kasus korupsi klan ratu kini mulai kehilangan kepercayaan perdana menteri memutuskan untuk mengundurkan diri dari jawatannya di saat raja belum memulai investigasi setelah perdana menteri mundur raja mengangkat dian mujin sebagai penggantinya karena ia adalah bangsawan yang dihormati dan tak memihak kepada siapapun ia dipercaya menangani kasus korupsi yang mengarah pada mantan perdana menteri mendengar keputusan raja ratu pecat pasi lalu tak sadarkan diri khawatir ayahnya akan diadili tapi tak menemukan adanya penyakit ia menduga ratu hanya mengalami guncangan pikiran orang kata wajah walau tak yakin bisa menyelesaikan kasus ini namun kepada raja yan mujin berjanji akan berusaha yang terbaik ternyata yan mujin mempunyai rencana yang lebih besar tak hanya menguat kasus korupsi perdana menteri tapi juga menyikirkan ratu demi membangun bekje yang baru sepakat dengan ayah mertuanya pangeran wijau berencana memindahkan ibu kota ke daerah Iksan Kibai khawatir jika mereka bertindak Razia Ngo sebagai mata-mata ratu akan terbongkar ia tak akan membuat keputusan sampai yakin keselamatan Ngo benar-benar terjamin kembali ke istana setelah beberapa hari ratu belum juga sadarkan diri pangeran Giyogi yang akan mengambil alih perintah terhadap kaum Puritan sampai ratu kembali sehat Kibai mengikuti Gui Un yang mengantarkannya kepada markas kaum Puritan yang berada di sebuah gua. Ia berencana menyingkirkan Puritan agar tak ada lagi anak buah ratu yang bisa diandalkan sekaligus sembalas dendam kematian ibu angkatnya Ngo minta bantuan Im Ja meracik gas peracun untuk menghabisi nyawa orang sekaligus Yong Mio mendukung langkah tersebut karena kaum Puritan kerap menghabisi nyawa orang tak bersalah Dengan keahliannya Im Ja mencampurkan bahan beracun dengan batu bara yang jika dibakar menggunakan minyak parafin akan menghasilkan gas kematian Kibai mengumpulkan para tahanan yang bersedia berjuang bersama menyingkirkan kaum Puritan Ia akan menyelesaikan bagiannya sementara giliran pangeran Wijah yang akan melakukan kudeta Berpindah ke lain tempat Moon Geon mengembalikan uang dari pria misterius sebagai tawaran bekerja sama Namun setelah mengetahui pria tersebut adalah pangeran Gyogi Moon Geon menerima pekerjaan itu asalkan ia memberitahu dimanakah lokasi kaum Puritan karena ada nyawa yang harus mereka bayar Pangeran Gyogi akhirnya sepakat karena ia masih menyimpan kekesalan kepada Kui Un yang tempoh hari menolak perintahnya untuk menghabisi pangeran Wijah Tak masalah baginya kehilangan kaum Puritan namun bisa menemukan dan pemburu peliharaan yang lebih satia Ternyata Ratu sudah membaik Ia hanya berpura-pura belum sadar untuk melihat siapakah yang benar-benar ada di pihaknya Perdana Menteri masih sejauh mengelak saat ia duduk di kursi pesakitan padahal sudah banyak bukti yang memberatkannya ada 22 kantor pemerintahan yang selama ini membayar suap Raja memutuskan menghukum Perdana Menteri esok hari Namun Yan Munjin mengingatkan Raja agar terlobi dulu mengamankan istana dan ibu kota telagi Perdana Menteri sebagai tahanan rumah dan ratu yang belum siuman Yan Munjin dibantu putranya akan melobi pejabat militer dan kaum bangsawan Ia ingin Raja berlindung di Ungjin untuk sementara waktu mengingat banyak bangsawan yang setia di sana Setelahnya mereka akan meluncurkan kudeta bersama Pangeran Wijah Membawa para tahanan Gibaik menyerbu markas kaum Puritan Dalam waktu singkat, gas peracun pun bekerja dengan baik sehingga memudahkan aksi Gibaik Gwiun panik mendapati markasnya diserang kelompok pria yang bukan dari kalangan prajurit Gibaik cukup kesulitan melawan pria bermata satu, tangan kanan Gwiun Mungai yang baru saja datang dengan membawa bandit tak menyangka markas Puritan lebih dulu diserang kelompok lain Duga yang takut berusaha mengurungkan niat Mungai untuk membalas cendam karena ia tak ingin terlibat dalam pertarungan yang lebih besar Namun Mungai tak akan berhenti sampai ia memastikan pria yang menghabisi ibunya benar-benar tewan Gibaik beruntung nyawanya terselamatkan oleh pria yang tak diketahui dari mana asalnya Keduanya yang tak saling kenal kompak melawan Gwiun karena pimpinan kaum Puritan itu sulit ditaklukan Gwiun terluka parah terkena sabetan pedang Gibaik namun sayangnya ia berhasil melarikan diri Gibaik dan Mungai yang saling bertegur sapa namun tak menyebut nama masing-masing Mungai yang lalu mundur dan mengingatkan Gibaik agar tak mencampuri urusan pribadinya Yongso sempat asing melihat Gibaik namun Dogaik mengajaknya pergi Sementara itu di tempat berbeda putra Hyun Moon Jin menyandera kepala militer yang saat itu menelak bekerja sama melakukan kudeta Hyun Moon Jin yakin rencananya bersama pangeran akan berjalan lancar Keesokan harinya ia mengumpulkan pasukan menuju istana bersama Menteri Baikun dan Jin Geok yang ada di pihaknya Di tempat berbeda pangeran juga bersiap menuju istana setelah meyakinkan Heng Su dan Sung Jun jika klan Yeon lebih baik dari klan Ratu Mereka membawa tentara pribadi setelah mendengar kabar Gibaik berhasil menghancurkan kaum Puritan Di tengah perjalanannya kembali Gibaik sempat menaruh curiga dengan keadaan Ratu yang belum siuman Ia yang merasa adanya yang tak beres segera memastikannya ke istana Gibaik melihat Raja sudah meninggalkan istana dengan alasan kediamannya tengah dilakukan perbaikan Seorang prajurit memberi laporan kepada Yeon Moon Jin jika kudeta bisa dimulai karena Raja sudah memberikan lampu hijau Gibaik terkejut karena pingsannya Ratu ternyata adalah sandiwara Pengunduran diri Perdana Menteri dan membelotnya Menteri Kimi tempoh hari hanyalah rencana untuk menjatuhkan Yeon Moon Jin dengan menangkapnya mengerahkan prajurit dari lima provinsi Gibaik memberi kabar buruk itu kepada pangeran agar membatalkan kudeta karena Ratu telah menyiapkan jebakan besar Namun sayangnya Gibaik tak bisa menyelamatkan Yeon Moon Jin yang sudah terlanjur memasuki istana Yeon Moon Jin tak memiliki firasat apapun jika hari ini adalah akhir dari hidupnya karena saat akan mengambil alih istana Ratu tiba-tiba memerintahkan prajurit mengepung Yeon Moon Jin dan pasukannya yang tak seberapa itu Bersama putra dan dua menteri lainnya mereka dijebloskan ke dalam penjara karena dianggap memberontak Tak tanggung-tanggung kediaman Yeon Moon Jin juga digeledah untuk menangkap Tae Yeon Beruntungnya Gibaik sudah terlebih dulu membawanya ke tempat yang aman Raja membatalkan perjalanannya ke daerah Eun Jin setelah mendapat pesan jika Yeon Moon Jin masuk dalam jebakan Ratu Pangeran Giyogi memuji strategi Ratu yang begitu rapi menyusunnya Yeon Goh dan Gibaik memutuskan kembali ke istana agar Ratu tak curiga Yeon Goh beralasan ia berdoa di kuil untuk kesembuhan Ratu Singkat cerita Yeon Moon Jin diinterogasi dengan siapakah ia akan merebut tahta Kesetiannya kepada Baik Ji terbukti karena ia tak menyebut nama Pangeran Ui Ja karena masa depan kerajaan masih bisa dipertaruhkan Dianggap sebagai kejahatan besar Ratu memerintahkan Seung menghabisi para pemberontak Gibaik terpaksa mengarahkan pedang kepada orang yang ia hormati Karena terus didesak Ratu agar Tae Yeon juga diadili Pangeran memutuskan membawa istrinya menepi di kuil dan meninggalkan hal duniawi Pangeran Gyogi berada di atas angin karena dialah kini satu-satunya pangeran di Baek Jae Pangeran Ui Ja, Gibaik, Heng Su, dan Sung Chun mengucap janji setia sebagai saudara-saudara mewujudkan Baek Jae yang lebih baik walau membutuhkan waktu yang lebih lama dan rintangan yang lebih berat namun mereka tak akan berhenti sampai di sini Tadi duga Tae Yeon ternyata dalam keadaan hamil Keduanya terpaksa merasyakan kehamilan Tae Yeon agar bayinya kelak tak tersentuh tangan Ratu Hari demi hari semakin sulit bagi Tae Yeon menyembunyikan perutnya yang semakin membesar hingga mengejak usia 9 bulan Sementara di desa Tunawisma Gibaik melatih penduduk desa di sela-sela kesibukannya karena ia yakin suatu saat bantuan mereka akan dibutuhkan Kui Eun kini kembali membangun kaum puritan walau jumlah anggota yang lebih sedikit namun hingga saat ini ia masih belum mengetahui siapakah dalang dibalik penyerangan markasnya karena pelaku yang menggunakan kain penutup wajah Mungai kesal karena selama ini Do Gai selalu gagal mencari keberadaan Gwi Eun dan pria bermata satu bernama Namjo Do Gai berencana menyamar sebagai kaum puritan agar kelompok tersebut muncul Di sudut ibu kota Gibaik menangkam mereka lalu menanyakan alasan apakah yang membuatnya melakukan penyamaran Gibaik teringat jika Do Gai adalah bandit yang menculiknya dan membuat ibu dan saudara tirinya menderita Kembali ke kuil Miami Taiwan seorang diri menjalani proses persalinan Di saat bersamaan Ratu yang biasanya melakukan doa di kuil Hoam Entah mengapa di hari itu ingin melakukan doa di kuil Miami Sekaligus melihat apakah Wijah benar-benar menghablikan diri sebagai biksu Wijah panik karena kedatangan Ratu bertepatan dengan kelahiran putranya Hari yang seharusnya membahagiakan justru berubah menjadi menegangkan Saat ada kesempatan bertemu dengan Gibaik Wijah memerintahkannya membawa bayi keluar dari kuil Sementara Ratu Juriga karena pangeran Wijah selalu menghilang Merasa ada yang tak beres dengan gelagat pangeran Wijah Aeon Goh segera mencari informasi Betapa tergajetnya Gibaik melihat pangeran merahasiakan kehamilan Taeyeon selama ini Bahkan ia sudah melahirkan seorang putra Taeyeon akhirnya merelakan Gibaik membawa putranya jauh dari kuil Pangeran berjanji suatu saat Taeyeon akan dipertemukan kembali dengan putranya Gibaik menyamar menggunakan pakaian Biksu menggendong bayi pangeran Wijah meninggalkan kuil Keadaan Taeyeon yang sangat pucat sempat membuat Ratu Juriga Namun pikirannya teralihkan saat Aeon Goh dikabarkan terluka karena diserang pesaing bisnis Aeon Goh sepertinya sengaja melukai dirinya sendiri untuk membantu Gibaik melarikan diri Saat di tengah pelarian suara tangis bayi terdengar oleh rombongan pangeran Kyogi yang tengah beramatama dengan bangsawan sekitar Gibaik berlari tanpa henti membawa bayi pangeran Wijah ke tempat yang aman Namun sayangnya karena terlalu erat Gibaik mendekat bayi tersebut membiru dan mengalami henti nafas Singkat cerita Gibaik tiba di desa Tunawisma Ia tertunduk lesu karena bayi yang ingin diselamatkan justru tak bernyawa lagi Ghe yang memiliki trauma kematian adiknya menangisi bayi tersebut Keajaiban pun datang karena putra pangeran Wijah seketika menangis dan membuka matanya kembali Dan yang lebih mengejutkan lagi untuk pertama kalinya Ghe bisa berbicara setelah bertahun-tahun membisu Hangzhou dan warga desa akan merawat bayi sementara Gibaik kembali ke kuil agar ratu tak curiga Ratu dan Perdana Menteri merasa adanya keanehan karena Yungo yang tiba-tiba terluka Belum lagi ia yang sempat menghilang saat Yeon Munjin melakukan kudeta Perdana Menteri memerintahkan Namco untuk mengawasi gerak-gerak Yungo ke manakah ia pergi Pangeran Gyogi mengundang Moon Gae dalam acara minum bersama bangsawan untuk mendukungnya sebagai calon putra mahkota mengingat ratu yang sampai detik ini masih menunda pengangkatannya Tadi duga Pangeran Gyogi ingin menjadikan Seong dan Moon Gae sebagai pengawal pribadi Gibaik dan Moon Gae pun saling mencurigai karena Pangeran Gyogi awalnya memperkenalkan Seong sebagai pengawal ratu namun keduanya pernah terlibat bersama kaum puritan Tak ada pilihan lain Gibaik setuju menjadi pengawal Pangeran Gyogi namun ia mengajukan satu syarat Sung Jun menganggap Pangeran Gyogi yang kegabah dan terlalu berambisi akan mudah dimanfaatkan untuk mempecah belah hubungan dengan ratu Gyogi menerima syarat menjadikan Seong sebagai jenderal jika ia kelak naik tahta karena wajar jika ia diberi kompensasi karena ratu bisa mengecapnya sebagai pengkhianat Tak hanya itu Heng Su juga Gibaik kenalkan kepada Pangeran Gyogi sebagai penasehat dalam hal politik Dengan kemampuannya bersilat lidah Heng Su berhasil meredam amarah Pangeran Gyogi yang tempoh hari memberikan jubah kepada Pangeran Ueja Gyogi bahkan percaya jika selama ini ratu berusaha menghalanginya untuk naik tahta karena ia tak ingin berbagi kekuasaan Eung Go mempengaruhi ratu jika sudah saatnya Pangeran Gyogi naik tahta namun ratu masih ragu karena anaknya belum siap dan belum matang dalam bertindak Pangeran Ueja berdiskusi dengan tiga temannya setelah Eung Go gagal memanipulasi ratu kini giliran Im Ja yang akan melakukan penyamaran sebagai pedagang untuk membuat kesepakatan kepada Pangeran Gyogi ia memohon untuk diberi akses perdagangan di Bekje sementara Gyogi akan diberi barang mewah yang dibutuhkan untuk menyuap utusan China agar mereka segera menyetujui penobatan putra mahkota peran Ueja juga dibutuhkan meminta bantuan raja dalam mengerahkan pasukan militer namun Ueja kata yakin raja masih mempercayainya Eung Go akhirnya dipertemukan dengan peramal kepercayaan istana yang saat ini sedang diasingkan ia meminta bantuan peramal mempengaruhi Pangeran Gyogi jika sebenarnya Pangeran Gyogi lah bintang yang paling bersinar di Bekje sehingga ia harus berdiri sendiri tanpa bayang-bayang ratu menyatukan tiga kerajaan Peramal meyakinkan Gyogi jika ia memiliki amanat dari surga sehingga tak ada lagi yang perlu diragukan suatu hari utusan China tiba di Bekje ia membawa pesan dari Kaisar agar Bekje membebaskan tahanan sila dan mengembalikan benteng gajam hal itu pun mendapat penolakan dari ratu bahkan Perdana Menteri yang mengacam akan memutuskan hubungan dengan negeri Tang sesuai keyakinannya Pangeran Gyogi justru membuat kesepakatan dengan utusan karena khawatir ia tak bisa naik tahtan jika hubungan Bekje dan Tang semakin memburuk utusan sepakat akan mendukung Pangeran Gyogi sebagai raja jika ia membebaskan tahanan sila janji tersebut bahkan Pangeran Gyogi tulis dengan cap jarinya Raja terkejut Pangeran Wyja membawa Seung yang dikenalnya sebagai pengawal ratu yang ternyata adalah putra dari Jendral Mujin walau sempat membenci Pangeran Wyja tapi saat ini baik menemukan sesuatu yang lebih berarti untuk hidup Wyja mohon dukungan Raja membalas dendam kepada klan ratu menciptakan pemerintahan yang damai dan sejahtera Ratu Murka saat Pangeran Gyogi mengusulkan menyetujui saran utusan Cina demi membina hubungan baik dengan negeri Tang pemikiran Pangeran Gyogi yang dangkal dan tak mempertimbangkan konsekuensinya membuatnya diusir dari ruangan Pangeran Gyogi yang kecewa memerintahkan Gibaik untuk melepaskan Tahanan Sila Namjo mengikuti Eun Go yang saat itu bertemu Wyja dan teman-temannya membicarakan keberhasilan mereka memecah belah Pangeran Gyogi dan Ratu ia yang saat itu pulang seorang diri tak bisa berkutik karena Namjo mengetahui semua rahasianya Peruntungnya pertolongan datang dari Gibaik Namjo pun terkapar karena Gibaik tak akan melewatkan kesempatan untuk membalas dendam kepada kaum Puritan Keesokan harinya Ratu Murka mendengar kabar Tahanan Sila telah meloloskan diri Eun Go meyakinkan Ratu jika Pangeran Gyogi yang terlibat karena sebelumnya ia terpantau bertemu dengan utusan Cina mengira Namjo sudah tewas Eun Go terkejut saat pria itu mendatangi Ratu di istana berniat memberitahu tentang kejadian semalam Ratu melihat Namjo ingin menyampaikan sesuatu mengarah kepada Eun Go Gibaik menghabisinya sebelum pria itu berbicara lebih lanjut dengan alasan keamanan hampir saja rahasia Eun Go terbongkar jika Gibaik datang terlambat untuk memastikan benar tidaknya ucapan Eun Go Ratu menanyakan kepada Pangeran Gyogi apakah ia yang memberi perintah membebaskan tahanan silat Perdana Menteri harus mencari surat yang diberikan Pangeran Gyogi kepada utusan sebelum semua semakin kacau Namun Raja sudah terlebih dulu mendapatkan surat tersebut ia memerintahkan pengawal mengamankan Pangeran Gyogi memeriksa keaslian sidik tangannya Ternyata Heng Su yang mengirim surat kaleng kepada Raja mengenai kesepakatan yang dibuat Pangeran Gyogi dan utusan China Pangeran Gyogi pun diusir dari istana dijabut kelar kebangsawanannya karena dituduh merebut kekuasaan berurusan dengan negeri tang sebagai gantinya Raja akan memulihkan nama Pangeran Wijah dan memintanya kembali ke istana untuk meneruskan tata Wijah bahagia mendengar kabar Raja menginginkannya kembali Tadi juga Ratu berencana menggulingkan Raja lalu menghabisinya agar Pangeran Gyogi bisa naik tata Yun Goh terangkap saat ia menguping pembicaraan tersebut dan hendak mengirim pesan lewat sekor burung Yun Goh lalu diinterogasi dengan siapa ia bekerja sama Ratu yang menuding Wijah terlibat tak menyangka jika Yun Goh adalah putra seorang pejabat yang dulu pernah memberi kritik terbuka mengenai kematian Ratu Xion Hua Ki Baik teringat ucapan Yun Goh sebelumnya mereka harus tetap bersandiwara di posisi masing-masing jika ada salah satu yang tertangkap Cho Yong akhirnya mengetahui jika Yun Goh dalam bahaya karena serikat perdagangannya juga dikeledah prajurit Yun Moh memilih bertahan karena ia harus menyelamatkan Yun Goh sementara Cho Yong dan Im Ja diperintahkan untuk melarikan diri di depan ratu Yong Moh mengaku jika semua ini adalah kesalahannya ia membesarkan Yun Goh dengan rasa dedam pribadinya kepada ratu Yun Goh terpukul melihat Yong Moh mengakhiri hidup demi menyelamatkannya dari pengakuan Yun Goh Gi baik tak menyangka ratu akan menyerang raja di malam ini sementara di tempat berbeda Gu Yun dan kaum puritan bergerak menuju istana Heng Su dan Sung Chun panik mengenai tertangkapnya Yun Goh ia menduga gadis itu ingin menyampaikan sesuatu kembali ke istana raja terkapar karena tak bisa melawan Gu Yun beruntungnya Gi baik datang tepat waktu menghabisi pimpinan kaum puritan itu namun sayangnya raja tak bisa bertahan karena lukanya yang cukup dalam setelah memastikan raja tewas ratu mengadakan upacara pemakaman keesokan harinya ia meminta saksi mata merahsiakan adanya penyusup yang menewaskan raja karena khawatir sila dan negeri tang menggunakan kesempat ini untuk merebut kekuasaan ratu mengundang pangeran Giyogi dan Uija dalam upacara pemakaman raja pangeran Giyogi pun menganggap ibunya berusaha mengembalikan namanya dan mengangkatnya sebagai pengantir raja tadi duga raja masih hidup ia sudah merencanakan hal ini jauh sebelumnya dengan minum pil Anastasi agar menghentikan denyut nadi selama tiga hari saat itu juga raja memerintahkan menangkap ratu dan koloninya dengan tuduhan menyembunyikan upaya pembunuhan raja dan menyiapkan pemakaman di saat raja masih hidup ratu tak menyangkagi baik mengarahkan pedang ke arahnya Perdana Menteri dan Pangeran Giyogi dijebloskan ke dalam penjara sementara ratu harus membayar perbuatannya di tangan pedang Pangeran Wija setelah semua pertarungan usai Pangeran Wija diangkat sebagai putra mahkota Tayon dipulihkan nama keluarganya dan diizinkan tinggal di istana kebaik mendapatkan promosi jabatan sebagai Jenderal Bekje begitu juga dengan jabatan setingkat menteri untuk Heng Su dan Sung Jun Jenderal 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Kita bisa menanggap Kita bisa menanggap Kita bisa menanggap Kita bisa menanggap